Kami tidak berhenti dalam 1-2 tahun. Sidik itu akan terus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan isu-isu kelautan yang ada. Sehingga ini akan keberlanjutan daripada ketersediaan. Data dan informasi yang dimasukkan dalam sidik tersebut juga akan memberikan asupan-asupan yang baik untuk membuat satu kebijakan terkait kelautan dan perikanan. Sidik sangat mudah untuk mengaksesnya karena kami sistem yang dikembangkan di sidik tersebut berbasis web-based database. Jadi ada beberapa memang prosedur yang harus dilalui oleh pengguna sidik. Pertama, pengguna harus melakukan registrasi, mengisi form-form isian yang sudah ditentukan oleh administrasi daripada sidik. Kenapa hal ini kita perlukan? Karena kita ingin mengidentifikasi siapa pengguna dari institusi mana pengguna sidik tersebut. Untuk apa mereka mengakses sidik tersebut. Dan otomatis kalau ini sudah terregistrasi, akan ada notifikasi dari administrasi kepada pengguna bahwa pengguna bisa langsung mengakses sidik tersebut. Namun kita milah-milah data dan informasi yang ada di sidik tersebut. Dalam artian, ada informasi yang bisa langsung diakses secara full oleh pengguna jika telah memiliki autorisasi dari administrasi sidik. Namun juga diperlukan satu perjanjian kerjasama khusus jika pengguna ingin masuk di detail, terutama memperoleh data lapangan yang ada di sidik tersebut. Hal ini kita lakukan agar terjadi network ataupun kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga pendidikan ataupun universitas ataupun pengguna daripada sidik tersebut. Saya kira dengan adanya sistem akses, registrasi, notifikasi, kemudian ada registrasi lebih lanjut terkait dengan pengguna data sidik tersebut, ini akan memudahkan bagi pengelola kami di DROL pengelolaan sidik tersebut. Kami bisa memantau siapa-siapa saja yang menggunakan data sidik tersebut dan seberapa sering mereka mendownload data kami. Ini menjadi key performance indicator kami di DROL untuk mengembangkan sidik itu. Apakah perlu dikembangkan lebih jauh lagi ke depan atau bagaimana ini menjadikan strategi kami di dalam roadmap penyusunan pengembangan sidik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu kami ucapkan selamat bergabung pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2020. Kita kembali bertemu dalam Bincang Bahari webinar series yang kelima. Dan Bincang Bahari kali ini merupakan season kedua dari Bincang Bahari season pertama yang sudah kami terbitkan di Youtube kami berupa web series dengan 11 episode. Bapak Ibu yang penasaran dengan Bincang Bahari di season pertama bisa meluncur ke Youtube kami. Dan pada kesempatan siang hari ini, kami sangat senang sekali untuk dapat hadir kembali memberikan informasi-informasi terkait riset dan juga inovasi di bidang kelautan dan perikanan. Yang terhormat, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profesor Insinyur Raden Syarif Wijaya, PhD F. Rina. Selamat siang, Prof. Sudah bergabung bersama kami di dalam jaringan. Selamat siang. Terima kasih. Ya, juga kami ingin menyapa yang kami hormati Kepala Balai Riset dan Observasi Laut, Dr. I. Nyoman Radiarta SPYMSC yang sudah bergabung dalam jaringan. Selamat siang, Pak Nyoman. Baik, berikutnya juga kami ingin menyapa para narasumber yang kami banggakan dan juga merupakan founding father dari Balai Riset dan Observasi Laut. Selamat siang kami ucapkan yang pertama untuk Prof. Dr. Insinyur Indroyono Susilo MSC. Selamat siang, Prof. Indroyono. Selamat siang. Selamat siang, DROL. Selamat siang. Kita gabung bersama kami dalam jaringan. Pak Sarif. Pak Rohmin. Selamat siang, Pak Rohmin. Selamat siang kepada Prof. Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Rohmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Indroyono, Prof. Sarif, Dr. Nyoman, dan semua apa yang lain. Selamat siang, kami juga di dalam... Sahabat bro, ber... Baik, selamat bergabung. Dan tentunya kepada seluruh peserta yang ada di aplikasi Zoom maupun juga yang ada di live YouTube di at Bepol KKP. Dan guna keberhasilan ataupun juga kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa kami silakan. Untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya membawa hasil yang bermanfaat di kemudian hari. Bapak-Ibu yang kami banggakan mengawali kegiatan pada siang hari ini, tentunya ada baiknya kita sejenak mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk itu kami silakan kepada Profesor Insinyur Syarif Wijaya, PhD Frina untuk memberikan sambutan dan membuka acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu, namun budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2014-2015, Profesor Dr. Insinyur Indro Yono Kicilo, MSI, budu kami, mentor kita semuanya. Selamat bergabung, Pak Indro. Makasih, Pak. Ya, Bapak. Makasih. Yang saya hormati, saya banggakan Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri, MS, Menteri Kelautan dan Perikanan, periode 2002-2005, sekaligus saat ini sebagai koordinator, penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang daya saing, SDM, inovasi, research, dan teknologi. Selamat tiang, Prof. Rohmin. Ya, ini luar biasa ini, Pak Nyoman Radiata ini, acara ini hebat sekali. Ada narasumbernya, dua menteri menghadiri acara Bapak ini. Suatu kehormatan ya, Prof. Indro, Prof. Rohmin, berkenan untuk hadir. Makasih, Pak. Teman-teman sekalian, para peneliti, para peserta, partisipan, hadir sekalian saya muliakan. Selamat malam, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maizah, bahwa kita senantiasa dikarunia ni'mat sehat, ni'mat sempatan, sehingga kita bisa bertemu siang hari ini melalui webinar untuk memeringati 15 tahun Badan Riset dan Observasi Laut. Mulai berapa? 8 ya? 9? 9. Ya. Bapak-Ibu sekali yang saya hormati, jadi BROL ini bermula dari tahun 2002. Pada saat itu, kita punya instalasi observasi kelautan yang kita sebut sebagai namanya pada saat itu C-CORM, South East Asia Center for Ocean Research and Monitoring. Dan setelah itu, dengan berjalannya waktu, berganti nama beberapa kali, dan yang menjadi luar biasa, yaitu pada saat kita memasang satu instalasi yang kita sebut sebagai INDESO, Infrastructure Development for Space Oceanography, sehingga akhirnya BROL ini menjadi salah satu lembaga yang prestisius di bidang monitoring berbasis satelit di Indonesia, dan saat ini menyediakan banyak sekali data dan informasi tentang informasi geografis, cuaca, dan sebagainya tentang baik dari kelautan maupun yang lainnya. Nah, Bapak Yussel yang saya hormati, kami melihat bahwa peran badan riset dan observasi laut ini sudah betul-betul kita rasakan manfaatnya. Dari sisi misalkan pemberantasan IU fishing, combating IU fishing, pada tahun 2014, kita telah mencoba melakukan satu analisis, melakukan overlay dua data dari satelit dan dari VMS, kemudian kita overlay, sehingga kita bisa mengetahui di kawasan-kawasan tertentu, misalkan di WPP 711, yang saat ini menjadi hot issues terkait dengan IU fishing, ini mana yang formal, dan mana yang register, dan mana yang tidak register, sehingga kita tahu area tersebut memang banyak sekali kapal-kapal asing yang masuk, misalkan salah satunya itu. Kemudian yang kedua juga beberapa informasi terkait dengan lokasi-lokasi ikan. Tiap hari Pak Nyoman ini rajin sekali mengirim data kepada nelayan melalui kerjasama dengan telecommunication provider, Excel Comindo pada saat ini, memberikan informasi tentang lokasi ikan. Sehingga dengan demikian para nelayan sebelum berangkat, dia tahu persis di mana titiknya, koordinatnya, dan dia bisa merencanakan perjalanannya. Demikian juga yang sudah dirasakan lagi manfaatnya adalah oil spill. Kita bekerja memberikan informasi kepada Pertamina, kepada ESDM, tentang titik-titik di mana terjadinya oil spill pada saat kejadian di Balikpapan salah satunya, tabrakan antara kapal dari asing luar dengan piba minyak di Balikpapan. Demikian juga oil rig di pantai utara di pantai Kerawang, di daerah Kerawang, yang berdampak pada bekas Kerawang, bekasi Cirebon, Indramayu, sampai ke Kepulauan Seribu dan Banten. Ini adalah salah satu peran-peran yang luar biasa dan tadi Pak Nyoman mungkin sudah menyampaikan ilustrasi, semua informasi itu dirangkai dalam bentuk Barata. Satu aplikasi package yang disuruh sebagai Barata, Bali Radar Ground Receiving Station. Nah, Prof. Rohmin, Prof. Indroyono, jadi dengan apa yang sudah dimiliki ini, tentu saja kita perlu mentransformasikan data yang dimiliki oleh BROL ini sehingga bisa memberikan satu informasi ke setiap titik sudut pengambil kebijakan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, maupun untuk masyarakat secara langsung. Jadi, tantangan kita ke depan, saya rasa nanti mohon perkenan Prof. Indroyono dan Prof. Rohmin bisa memberi arahan pada kami semuanya. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mengemas packaging dari informasi ini sehingga mampu menjadi satu informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas dengan satu ukuran-ukuran yang tepat dan seandainya memungkinkan sedang kita rintis sekarang ini menjadi status menjadi BLU Badan Layanan Umum nantinya bagi pihak-pihak investor private sector yang akan berusaha di sektor kelautan perikanan informasi ini juga menjadi informasi yang sifatnya punya value punya nilai yang pada saatnya akan memberikan kemanfaatan untuk negara baik dalam bentuk PNBP atau apapun jadi kita sekarang mau menggeser mendorong dari research dari data analisis menjadi satu information yang siap pakai dan kemudian disajikan dalam bentuk yang memang dibutuhkan oleh pengguna jasa dari setiap level yaitu level pengambil keputusan di tingkat pusat strategic level kemudian di tingkat daerah pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan di sektor investasi tambang dan sebagainya misalkan di bawah laut pasir laut dan seterusnya dan kemudian masyarakat secara langsung saya rasa demikian dari kami Bapak Ibu sekalian Prof Indroyono Prof Romin Dahuri kami benar-benar mengharapkan arahan dari Bapak sehingga Pak Nyoman ini di dalam bekerja sebagai anak muda Pak yang luar biasa hebat beliau ini harapan kami beliau mendapat dari sumber yang langsung dari Bapak-Bapak berdua untuk apa yang dilakukan ke depan sehingga pertumbuhan dari BROL ini peran BROL ini dapat dipercepat menjawab tantangan apa yang diharapkan oleh Bapak-Bapak berdua saya rasa demikian sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada BROL yang ke-15 dan tadi atas permintaan dari Pak Nyoman saya diminta membuka dan atas izin dari Prof Romin dan Prof Indroyono dengan mengucan Bismillahirrahmanirrahim maka webinar terkait dengan peran Lembaga Riset Badan Riset Observasi Laut secara resmi saya nyatakan dibuka terima kasih atas perkenan Bapak Prof Romin maupun Prof Indroyono untuk bergabung di acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap sehat tetap semangat tetap bermanfaat terima kasih baik terima kasih kepada Prof. Insinyur dan Syarif Wijaya PhD Efrina atas wejangan dan juga pembukaan yang telah disampaikan dan Bapak Ibu sebelum kita lanjut kepada agenda berikutnya sedikit kami ingin menginformasikan aturan main dalam kegiatan webinar seri Bincak Bahar yang kelima ini tidak jauh berbeda dengan seri sebelumnya bahwasannya dalam webinar kali ini juga kita tidak mengizinkan untuk Bapak Ibu yang registrasi melalui akun Zoom untuk ditampilkan videonya namun nanti untuk saat diskusi kita akan membuka pertanyaan melalui Fitur Raise Hand dan Bapak Ibu akan kami izinkan untuk dapat menyalakan audio untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan juga untuk pertanyaan juga kami akan himpun melalui kolom komentar di Youtube kami juga pada kolom obrolan di dalam aplikasi Zoom maksud kami dan juga melalui kolom Q&A pada aplikasi Zoom jadi Bapak Ibu nanti untuk diskusi akan kita buka setelah seluruh narasumber selesai menyampaikan materi namun Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan di tengah penyampaian materi pada fitur-fitur yang sudah kami sebutkan tadi dan tentunya yang kedua untuk menambah semaraknya kegiatan pada series kelima ini kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu untuk dapat meramaikan di media sosial jangan lupa follow Instagram kami at Bepol KKP kemudian di Twitter at Reset underscore Perancak di Facebook at Bepol KKP dan juga di Youtube at Bepol KKP dan tentunya pada edisi kali ini karena ini adalah edisi spesial ada sedikit souvenir menarik dari kami bagi para penanya yang memang memiliki pertanyaan yang bagus jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar series kelima ini hingga tuntas nanti dan Bapak Ibu untuk series kelima ini bertindak sebagai pemantik adalah kepala Balai Riset dan Observasi Laut Bapak Dr. Inyoman Radiarta SPIMSC merupakan alumni dari IPB University dan juga melanjutkan program studi masternya di Thailand di Asian Institute of Technology dan beliau menamatkan program doktoralnya di Hokkaido University Jepang dan tanpa mengulur waktu langsung saja kita sambut berindak sebagai pemantik dalam series kali ini Dr. Inyoman Radiarta SPIMSC kami silakan Bapak terima kasih Mas Afri saya jadi grogi sekali di webinar kali ini tidak biasanya biasanya saya tenang-tenang saja tapi webinar kali ini bagi saya sangat spesial sekali karena betul sekali yang disampaikan oleh Pak Kabadang dalam webinar kali ini kami BROL sangat beruntung sangat beruntung bisa menghadirkan dua tokoh besar lautan dan perikanan di Indonesia jadi utama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak yang terhormat Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia juga yang kami banggakan Bapak Profesor Dr. Sarif Vijaya PSD yang terhormat saya sampai grogin nyebut nama aja saya takut Pertama para narasumber webminar bincang bahari seri 5 Balai Riset dan Observasi Laut dalam rangka 15 tahun Balai Riset dan Observasi Laut menuju lembaga riset yang unggul dan inovatif di bidang prediksi kelautan funding founder yang sudah disebutkan tadi oleh pembuka Bapak Profesor Dr. Indro Yono Susilo yang selalu memberikan inovasi-inovasi wajangan-wajangan pada kami di BROL sehingga kami terus bergerak maju berdasarkan petuah-petuah yang sudah diberikan di awal ini yang menjadi acuan kami Pak Indro Pak Prof. Indro dalam artian dalam pengembangan BROL ke depan kami sangat beruntung sekali pada saat ini Prof. Indro Yono dapat hadir dalam webinar kali ini dan bisa memberikan arahan-arahan nantinya terkait pengembangan BROL ke depan yang kedua ini saya sangat-sangat banggakan sekali Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri dosen saya pembimbing saya dari mahasiswa sampai sekarang masih dimonitor oleh Pak Rohmin jadi saya sangat senang sekali bisa bisa ketemu langsung meskipun secara virtual bisa bicara bisa berbagi informasi terkait pengembangan aspek kelautan dan perikanan yang dikembangkan oleh BROL dan juga kami sangat menghargai para peserta seminar webinar kali ini baik secara langsung di zoom maupun melalui aplikasi youtube jadi pada siang hari ini merupakan momentum yang sangat-sangat berarti bagi ulang tahun BROL yang ke-15 tahun ini sudah kami rancang jauh-jauh hari Pak Kabadan jadi kami sudah memang 15 tahun itu merupakan waktu yang cukup baik untuk kembali kita mereview ke belakang oleh sebab itu kami sudah mesounding Profesor Indra Yono dan Profesor Rohmin jauh-jauh hari untuk beliau-beliau bisa memberikan masukan ataupun arahannya sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh BROL selama ini terus ke depan seperti apa yang harus kita lakukan jadi untuk memberikan pancingan mungkin saya ingin memberikan beberapa bahan paparan izinkan saya Pak Kabadan Pak Prof Indra dan Prof Rohmin saya ada sedikit bahan paparan yang ingin saya sampaikan terkait apa yang telah dilakukan oleh BROL sebenarnya di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabadan sepintas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BROL kami mencoba sekarang artinya mengikuti perkembangan zaman jadi mengikuti inovasi-inovasi yang berkembang bagaimana kita bisa menyajikan data dan informasi itu secara cepat tapi juga mengikuti tren-tren yang berkembang belakangan ini Mas Afri tolong bisa di share screen file presentasi saya baik jadi sedikit ulasan yang akan saya paparkan disini terkait 15 tahun balai riset dan observasi laut ini Pak Prof Indra Prof Rohmin ini gambaran yang tadi disampaikan oleh Bapak Sarif Vijaya stasiun radar kami ini gambaran antena radar yang dimiliki oleh BROL yang menjadi benchmark BROL kali ini saat ini BROL terkenal sekali dengan baratanya bagaimana kita berkontribusi terhadap IU Fishing ini merupakan fasilitas excellent fasilitas yang dimiliki oleh BROL saat ini lanjut Mas nah kalau kita lihat secara view inilah kantor BROL kantor BROL jauh dari Denpasar tapi kita ingin menampilkan suatu kantor yang memang menyatu dengan alam oleh sebab itu kami membangun kantor memberikan nuansa environmental aspek nuansa di perkantoran tersebut sehingga tamu-tamu yang datang itu merasa nyaman jadi kalau kita lihat dari kantor ini lanjut lagi Mas berapa aset jadi luasan area yang dimiliki oleh BROL itu mencapai 23 hektare dimana dari 23 hektare tersebut 17 hektare itu adalah hutan mangrove ini merupakan salah satu hutan mangrove di Bali yang terpadat kemudian kita juga memiliki lahan pantai sekitar 0,4 hektare atau 4.000 meter lahan pantai tersebut yang memang nanti diperuntukkan untuk pengembangan kelautan ke depan SDM yang dimiliki sampai saat ini kita memiliki total SDM 76 orang dimana 35 adalah PNS dari 76 orang tersebut secara pendidikan kita memiliki sudah mencapai 10 orang yang berpendidikan S3 12 S2 dan sisanya S1 D3 dan SLTA untuk mendukung aktivitas kegiatan yang ada di BROL kami memiliki 5 operasional laboratorium pertama adalah laboratorium kualitas perairan kemudian laboratorium pengindiran jauh kelautan laboratorium oceanografi dan yang terakhir adalah BARATA yang tadi disampaikan oleh Pak Kabadan Bali Radar Ground Receiving Station setiap laboratorium ini berkontribusi secara nyata terhadap penyediaan data dan informasi yang tadi di awal-awal kita sebut dengan nama sistem prediksi kelautan tersebut lanjut lagi saya ingin mengulai sedikit ini mungkin back to memory back to history jadi disini sangat jelas sekali bagaimana pada tahun 2004 pembukaan pertama kali yang namanya SICOR kemudian diimplementasikan menjadi SICOM South East Asia Center for Ocean Research and Monitoring pada kala itu Menteri Kelautan dan Perikalan saat itu Pak Bapak Profesor Rohmin Dahuri memberikan signature terhadap pembukaan SICOM yang didampingi langsung oleh Pak Profesor Indroyono kala itu kemudian di tahun berikutnya sejalan dengan pengembangan SICOM tersebut kita mendengungkan ataupun melahirkan yang namanya INAGOS Indonesian Global Ocean Observing System yang dicanangkan langsung oleh Menteri Kelautan Pak Fredy Numberi saya kira ini menjadi momentum penting bagi BROL saat ini bagaimana kita bagaimana kami penelitian di BROL bisa mengimplementasikan yang telah ditanamkan pada saat pada kala itu apa yang kita lakukan setelah itu lanjut lagi mas ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kabadan jadi dengan berkembangnya waktu melihat kapasitas yang dimiliki BROL melihat potensi yang ada di BROL dilakukan kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Perancis sehingga lahirlah yang namanya Kegiatan Infrastructure Development for Space Oceanography atau INDESO INDESO yang memiliki tujuh aplikasi dimana dua aplikasi yang sangat interaktif sekali yang pertama adalah terkait fight IU fishing yaitu pemantauan kapal-kapal ilegal atau legal kemudian yang kedua yaitu oil spill ini dua-duanya menggunakan data radar kemudian memadukan juga dengan data optical remote sensing dengan berbagai aplikasi lainnya misalkan monitoring Vistok monitoring coral reef mangrove hostile zone semua di bandel dalam kegiatan kerjasama dengan pemerintah Perancis INDESO tersebut saya kira ini menjadi momentum penting di BROL sampai saat ini kami terus mengikuti program-program tersebut kami terus meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk mensupport khususnya di fight IU fishing dan oil spill monitoring dan tentunya tidak melupakan lima aplikasi lainnya yang ada di INDESO tersebut lanjut kalau ini untuk merepresentasikan kegiatan-kegiatan yang sudah ada yang sudah kita miliki dari awal pertama 2004 kemudian kalau itu BROK berdiri di 2005 kami mencoba membandel semua kegiatan riset di BROL BROL ngerjain apa saja kegiatan saat ini saya bisa merepresentasikan dari angka 1 sampai angka 5 Pak Prof Indra Yono dan Prof Romin begitu pula Pak Kabadan angka 1 itu merepresentasikan operasionalisasi yang dilakukan dengan data radar yang berhubungan langsung dengan barata tersebut hubungannya dengan penanggulangan IU fishing di Indonesia kemudian 2, 3, dan 4 ini adalah core research yang dilakukan oleh teman-teman peneliti di BROL 2 hubungannya dengan potensi penangkapan ikan dari peta potensi daerah penangkapan ikan dengan memadukan data penginteran jauh dan data pemodelan oseonografi ini yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Kabadan kami selalu mensuplai informasi informasi peta tersebut near real time setiap hari baik melalui website baik melalui WA Group ataupun yang saat ini kita kembangkan adalah aplikasi Android yang kita kenal dengan nama Laut Nusantara tersebut kemudian kami melakukan kegiatan-kegiatan oseonografi yang direpersatukan oleh nomor 3 tersebut oseonografi tersebut jadi kegiatan-kegiatan oseonografi ini juga kita melakukannya tidak sendiri kita melakukan banyak saya kira dari dulu BROL itu sudah menjadi hotspot untuk melakukan kerjasama kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan saya kira ini yang menjadi peluang-peluang bagi kami untuk mengumpulkan data-data tersebut kemudian kita bundle nantinya di nomor 5 nomor 5 ini khusus kita pengembangan SDM dan pengembangan basis data informasi yang nanti dihilirisasikan kepada pengguna tidak terlepas di offshore di insore juga di pesisir kami melakukan kajian-kajian yang sangat progresif yaitu terkait dengan dinamika pesisir baik itu ekosistem terumbu karang lamun mangrove pencemaran minyak marine debris pencemaran sampah plastik saya kira ini semua dikerjakan oleh teman-teman peneliti di BROL lanjut mas ini beberapa highlight kegiatan yang saya bisa representasikan pertama yaitu kegiatan IU Fishing Oil Spill dimana saat ini kami bermitra dengan provider dari Itali yaitu Cosmos SkyMath untuk melakukan analisis menggunakan data Cosmos SkyMath tersebut dengan Egeos Itali data Cosmos SkyMath tersebut dipadukan juga dengan data rata-rasat ini digunakan tidak hanya untuk IU Fishing tapi juga untuk oil spill dan pemetaan sumber daya dan kebencanaan yang ada di Indonesia kemudian untuk yang kedua yaitu PPDPI atau peta potensi daerah penangkapan ikan tersebut yang kita provide baik di website ataupun kita provide melalui WA Group ataupun aplikasi begitu pula dengan kajian-kajian oceanografi dan kajian pesisir di mana beberapa waktu tahun yang lalu kami berhasil melakukan analisis Ocean Health Index khususnya untuk di perairan Bali saya kira ini merupakan satu bentuk keluaran-keluaran riset inovatif yang dilakukan oleh BRO-L lanjut mas kami memiliki jargon di BRO-L 2-3 tahun terakhir ini Pak Prof Indro bahwa from data to decision artinya apa jadi seluruh data yang kita kumpulkan dari semua kegiatan-kegiatan riset tersebut bagaimana kita dapat memformulasikan sehingga dapat mendukung kebijakan atau pengambilan keputusan to decision ataupun langsung kepengguna oleh sebab itu di selain ini kita bisa klasterisasi bahwa kami melihat pertama dari sisi saintifik dari sisi katalisator dan dari sisi pengguna dari saintifik ini lebih banyak misalkan bagaimana kita menjalin kerjasama untuk pengembangan saintifik umumnya dengan lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia ataupun dengan universitas sedangkan kalau katalisator bagaimana kita menurunkan lagi artinya setelah kita mengetahui secara saintifiknya bagaimana kita menerjemahkan saintifik menjadi informasi yang sangat berguna sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh pengguna di level ketiga oleh sebab itu di level pengguna kami mencoba melakukan kerjasama tidak dengan universitas ataupun lembaga-lembaga riset tapi lebih ke arah pengguna langsung di lapangan contohnya PT Excel Asiata dalam hal ini bagaimana kita mendistribusikan data-data yang kita miliki menjadi informasi-informasi berguna kepada pengguna khususnya untuk peta potensi di arah penangkapan ikan begitu pula dengan Pemda-Pemda bagaimana kita menghilirisasikan produk kita sehingga langsung digunakan oleh Pemda baik itu Pemda Bangka Tengah yang saat ini kami memiliki perjanjiannya kutekatan negara begitu pula dengan Indra Mayu lanjut mas saya kira beberapa sukses story yang telah dicapai oleh BROL pertama yaitu kami mencoba mentransformasikan informasi dari berupa web-based informasi menjadi aplikasi Android informasi dengan kerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi terbesar yang ada di Indonesia yaitu PTSL Asiata saya kira ini merupakan suatu langkah nyata bagaimana data itu ditransformasikan menjadi informasi dan langsung digunakan oleh pengguna sampai saat ini downloader terkait aplikasi Laut Nusantara itu sudah mencapai 24 ribu saya kira ini berapa bulan yang lalu mungkin saat ini sudah mencapai 30-an ribu dan ini kita sudah sosialisasikan hampir di di Pulau Jawa itu sudah hampir masif kita melakukan sosialisasi dan kita merencanakan untuk melakukan sosialisasi di Barat Indonesia dan Timur Indonesia ini juga sudah kita lakukan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di BRS DMKP ini menjadi tangan-tangan BRL juga untuk mendistribusikan informasi-informasi tersebut selain aplikasi Laut Nusantara tersebut kami juga mengembangkan sistem prediksi kelautan saya kira ini menjadi cikal bakal Pak Prof. Inro Prof. Rohmin dulu adanya Inago bagaimana Inago saya kira kami di BRL mencoba berjalan dari kecil-kecil yang kita kumpulkan kita mencoba menggabungkan seluruh informasi tersebut menjadi suatu sistem prediksi kelautan ini menggabungkan seluruh data dan informasi yang kita miliki dari seluruh kegiatan riset baik itu PP-DPI oceanografi pesisir sampai dengan barata dan ini sudah bisa diakses oleh pengguna yang menjadi tantangan bagi kami dan menjadi menarik bagi kami bahwa sidik ini juga diakses oleh swasta ternyata jadi swasta itu ternyata memanfaatkan data-data yang dihasilkan oleh BRL juga oleh sebab itu kami beberapa tahun yang lalu Agustus tahun lalu kita melakukan stakeholder meeting untuk apa sih sebenarnya pengguna yang mereka inginkan dari data informasi dihasilkan oleh BRL saya kira ini menjadi momentum kami untuk bergerak ke depan lagi lanjut mas nah ini ini core utama core utama selain riset-riset yang selalu dilakukan yaitu penanggulangan IU fishing dengan menggunakan excellent fasilitas yang sudah dimiliki oleh BRL memiliki antena langsung radar dimana kita bisa memproduksi peta sebaran kapal-kapal ilegal tersebut less than two hours jadi kurang dari dua jam kita sudah tahu dan kita distribusikan langsung kepada pengguna baik itu di internal KKP maupun di external KKPK begitu pula dengan oil spill tersebut baru-baru ini kami sangat beruntung langsung mendapat kunjungan langsung oleh Pak Menteri KP Pak Edi Prabowo melihat langsung fasilitas kami saya kira gambar di sebelah kanan ini merupakan quote-quote dari Pak Edi Prabowo pada saat kunjungan ke BRL lanjut mas terkait dengan pengguna tersebut kami juga melakukan kerjasama yang sangat baik dengan salah satu perusahaan perusahaan yang namanya UCT unggul cipta teknologi di mana perusahaan tersebut menghasilkan alat-alat untuk membantu nelayan BROL berkontribusi menyediakan data-data potensi penangkapan ikan dalam device tersebut ini kita provide hampir setiap hari dan ini sangat sangat berguna sekali dan malah ditunggu-tunggu oleh pembeli daripada alat tersebut kemudian kami juga membimbing langsung Kabupaten Bangka Tengah untuk memproduksi sendiri peta potensi di daerah mereka dan ini kami melakukan membimbingan baik produknya dalam bentuk website juga dalam bentuk android-based dan ini sudah berjalan terus kami rencananya akan menyusun ke depan yang namanya kios maritim di Kabupaten Bangka Tengah tersebut kios maritim itu nanti akan memberikan informasi konten-konten informasi kelautan yang ada di BROL kita akan distribusikan ke Bangka Tengah tersebut saya kira itu lanjut mas nah ini success story lainnya dalam artian capaian-capaian yang telah diperoleh oleh BROL di tahun 2019 BROL ditetapkan sebagai lembaga riset unggul sebagai pusat unggulan IPTEC sistem prediksi kelautan oleh Kementristek Diki kala itu kemudian kami juga telah memiliki akreditasi baik itu ISO untuk manajemen ISO untuk kualitas perairan KAN KNAB juga wilayah bebas dari korupsi serta menghasilkan aplikasi baik itu web-based android untuk meningkatkan layanan yang ada di BROL lanjut mas saya kira itu sepintas sedikit paparan apa yang telah dilakukan oleh BROL dari tahun 2005 sampai dengan 2020 saat ini namun sebelum saya memberikan waktu kepada para narasumber saya izinkan saya untuk sedikit memutar video milestone BROL jadi ini saya kira kita mencoba menggabungkan seluruh gigi-gigit D&D ada di BROL dalam bentuk video singkat Pak Prof. Sarif Prof. Indro dan Prof. Rofmin saya izinkan saya untuk menyertai video ini setelah video ini nanti baru kita akan melakukan paparan dari narasumber saya persilahkan Mas Afri untuk videonya menjadi lembaga riset dan observasi sumber daya laut yang unggul dan inovatif di bidang prediksi kelautan adalah visi yang harus diwujudkan selamat menikmati BROL selamat pagi dengan luar yang bisa dibantu kita cerita sebagai pusat data kelautan nasional diawali dengan pendirian instalasi obfasi kelautan 2002 dalam The First APEC Ocean Related Ministerial Meeting di SEU Penteri Kelautan dan Perikanan RI mengajukan usulan pengembangan SIKORS Deklarasi 15 institusi kelautan nasional dalam Bali Declaration mendukung pembentukan SIKORS di Indonesia akhir 2002 stasiun bumi penerima data satelit oceanografi dirintis hingga pada 2003 sarana dan prasarana riset kelautan mulai dibangun dan terbentuklah instalasi observasi kelautan di Perancak Bali gedung instalasi observasi kelautan SIKORS diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Profesor Rohmin Dahuri pada 21 Maret 2004 2005 Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamara Madian TNI Purna Wirawan Freddy Numberi beresmikan gedung asimilasi data pada 14 Februari instalasi observasi kelautan resmi menjadi Balai Reset dan Observasi Kelautan atau BROK dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 29 Agustus 2005 26 September 2011 BROK resmi berganti nama menjadi Balai Penelitian dan Observasi Laut atau BPOL namun di tengah kiprahnya 4 April 2011 balai ini mengalami musibah kebakaran bencana api telah memusnahkan gedung utama yang mengakibatkan seluruh kegiatan kantor lumpuh total pun demikian tidak menyurutkan semangat untuk tetap maju di tahun yang sama penghargaan sebagai 25 besar adugrah ITEK Prayogasala untuk pranata penelitian dan pengembangan kategori LPK LPNK Perguruan Tinggi dan Litbang Mandiri berhasil diraih Terima kasih telah menonton! Nama Balai Riset dan Observasi Laut atau BROL itu resmi digunakan sejak tahun 2017 Saat ini BROL memiliki fokus pada inovasi dan hilirisasi hasil riset kepada stakeholder terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 sama luar, baru nanti orang dalam baru nerima, gitu kan, kira-kira begitu kan di dunia itu kan, kalau di Indonesia itu kan kadang-kadang begitu, kita expose dulu main di luar negeri, nanti orang Indonesia dalam negeri akan, oh iya ya, gitu kan kalau udah oh iya, baru kita go jadi tadi sampaikan pertama Pak, ini Pak Romen masih ada Pak Romen Dauri, itu Pak bicara Pak, keluar dalam deklarasi APEC, Menteri-Menteri Kelantung APEC di Seoul, April 2002, di situlah Pak Romen Dauri menyatakan kita akan bangun Sikorm karena namanya di APEC, itu kan regional regional organization ya lautnya, laut tapi di Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, kita bikin ya sudah semuanya langsung mendukung dong akhirnya dalam prep keempat, jambat SSG di Bali kita promosikan jadi kalau kita April 2002 itu mencanangkannya itu di Seoul, Desember DPR setuju, kalau Desember setuju berarti kan Januari dananya ngocor gitu kan ya jadi itulah kira-kira perjuangannya kita mainnya dari luar karena kalau ocean kalau kita main kita mainnya high class lah gitu kalau kita main kecil-kecilan saja nggak bisa kita harus mainnya dari dari luar tadi 31 Maret 2004 Pak Romen Dauri meresmikan di kantor topik kanan Sikom Sarana Gedung, Laboratorium Perumahan Staff Case House Fiber Optic Communication Aula, Stasiun Bumi Satelit tadi itu Mas Nyoman tadi Anda hanya nembak fasilitas apa Anda lupa itu di seberang jembatan kan ada perumahannya ya Pak jadi sebenarnya perumahannya itu juga canggih disana itu kan kita buat termasuk Case House untuk kamu-tamu asing kita rencana kita bikin ini internasional betul betul kan ya jadi Anda lupa tadi yang sebelah sana jembatan tadi itu jadi lebih kuas itu kita pintunya jadi pintunya dua pintu jadi jalur belakang sana yang menghadap ke pantai maksudnya pintu itu ada pintu lagi satu yang jalur yang jalan-jalan jalan-jalan jalannya itu dan langsung kita buat berbagai pelatihan dan ruak karya Sikom dan menjadi kebanggaan raat Jemberana Bali Jemberana Bali termasuk ya kalau kita sepakati kita tahu termasuk kabupaten Nandiskin dibandingkan sama kabupaten-kabupaten lain kering lah begitu gak banyak income gak kecipratan lah dengan para wisata-pari wisata di Bali tapi dengan Sikom ini menjadi jadi isu di sentral gitu karena semua workshop training segala macam kita buat Sikom ya telak semua para menteri juga dan tamu-tama luar negeri juga tadi juga jadi semua itu jadi ideal jadi menjadi wisata dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ini tahun 2000 namanya sudah sekian banyak internasional dan saya merasakan sekali semua itu berlomba-lomba mau datang untuk untuk diserti Sikom sama dengan digondol pakai uang mereka sendiri dan selalu pada posisi kalau kalau sudah selesai kontraknya bahasa Jawanya nyemis-nyemis kepala BK pada kepala BK tolong dong diperpanjang jadi kami harus membuat rekomendasi supaya mereka yang berpanjang mereka tidurnya di hotel maksudnya di hotel di pinggir pantai itu selama sekian bulan tinggal diperpanjang lagi jadi ekonomi juga mengalir kepada masyarakat mereka sangat senang dan kita kalau membuat rekomendasi nggak bilang akan mengadakan risetnya di Bali pasti dicoret itu sama talon sponsor risetnya di Peranca Peranca itu dimana nggak tahu kita bergerak alhamdulillah ini banyak sekali ini jadi tadi ini menarik kita buat aja South East Asia siapa aja negara yang mau mendukung dipasang benderanya di sana kalau bicara sama Kemlu misalnya Pak Indro ini harus pakai MOU harus pakai oke lah itu nanti kapan-kapan deh kita garap tapi ini pasang dulu aja kita siap menampung semua program Anda di kita di Lala kalau unfortunately bahwasannya waktu itu kan riset klawatan itu masih barang rahasia apa-apa harus izin baik segala macam itu kita manfaatkan saja Anda bisa sama saya urusan perizinan beres inilah yang kita pakai antara lain untuk mengembangkan termasuk SDM termasuk Argus ini jadi kalau Anda melihat tadi melihat kondisinya ini tahun 2004 seperti ini stasi buminya sudah ada komputernya itu masih komputernya gede-gede gitu ya terminalnya dan terus monitornya komputer masih bukan yang flat-flat gitu tapi kita bergerak internasional saya kira Sikom sangat terkenal jadi tadi saya sampaikan kalau bicara Sikom tapi dalamnya BROL gak apa-apa karena administrasi itu kan masalah nomenklatur gitu di luar itu orang tahu Sikom dan semua fasilitas kita dukung maksudnya mereka fasilitas adalah dalam mereka ijen riset segala macam itu urusan kita kan sehingga orang-orang kita mungkin tadi Frida segala bisa cerita itu sudah jadi dokter saya kira beasiswa-beasiswa kita dapatkan jadi kerjasama internasional tersebut ini semua kita minta pasang jadi kita semasa begini waktu itu mungkin bisa di kalau lahannya masih ada ya Pak Nyoman undang saja lembaga-lembaga riset Indonesia atau luar negeri yang memasang instrumennya di Bali dengan demikian lahannya terpakai banyak dan makin banyak mengunjung memanfaatkan saranan ini saya minta BMKG pasang internasional pasang undang saja selain lokasinya bagus ya karena kalau dia region itu bagus kan di Bali kan di tengah-tengah gitu tapi juga kita bisa menjawab apa bisa meningkatkan apa status dari dari BROL ini jadi gitu kita bermainnya sarana-perasana kalau tadi Anda bilang gini sekarang sudah terbakar ya Alhamdulillah nggak apa-apa lah ya tapi artinya kita bisa bergerak dengan ini yang sangat dengan minim ya nah mengapa tadi kan kenapa kok di Perancar BRKAP selangsung putuskan kita punya 3 center di Bali yaitu riset budaya perikanan di Bondol riset observasi kelautan itu di Perancar dan monitoring tunang nah kenapa saya ulang lagi kalau orang juara yang nomor satu location-location location-location kan nomor dua location nomor tiga location-location nah kita punya Bali kok kalau udah punya Bali kan gampang sekali menjualnya gitu ya jadi kalau sekarang ini jumlahnya internasional baru dikit tolong ditambah lagi tolong di yang tahun 2006 kalahkan gitu loh jumlah internasionalnya sehingga sehingga para ilmuwan kita juga mau kerja di di Perancar karena prospeknya bagus ya Anda lihat sendiri kita punya Bali kok saya nggak tertarik sama yang lain-lain karena kalau Bali ini ini adalah dunia sudah tahu orang mau ke Bali udah pasti mau cuma dua jam ke Jain Pasar kemudian kita juga biasanya kalau saya ngajak para menteri itu terbanyak pakaian mobil gondol atau terbang ke gondol semua dari gondol pakai helikopter turun ke Perancar saya kira begitu saya akan sampaikan ke bawah sekalian ini yang kita lakukan tapi saya kira ini masih bisa reliable sampai sekarang jadi terbang Wrol itu harus global ocean observing system jadi inagus sana ya ocean atmosphere interaction dari dulu sampai sekarang monitoring ini pasti berlanjut terus climate variability elinolanina global climate change dan oceanography dan hydrography udah pasti ini topik-topik ini adalah bagian dari ocean monitoring dan akan akan continuous kalau kita bicara ini dan kita bicara kita akan melakukan data observation ocean data observation dan kita juga mengambil in situ assessment pasti semuanya mau masuk pasti deh mau join jadi pasti jadi tadi tolong kalau sampai orang BROL nggak bisa jadi dokter kebangetan karena kalau sekarang dokter atau kalau orang nggak jadi profesor kebangetan sekarang harus skopus-skopus data laut kita itu pasti kalau masih skopus masih masuk jurnal apa saja karena itu yang paling top nggak usah jadi full full artikel cukup dengan preliminary report pasti masuk pasti dapet kredit kita pada bingung gimana sih kok nggak bisa-bisa jadi profesor jadi profesor kalau orang datanya numpuk depan Anda semua kok dan semua dunia butuh data Anda tadi perakhiran lokasi ikan kontinu riset pengembangan pesisir pendamuatan kapal tenggelam PMKT dan illegal fishing saya tadi sama Pak Sari Pijaya nggak janjian ya Pak tapi sama sama Pak Nyoman nggak janjian juga tapi sama kira-kira ya ini ini adalah kontinu ocean observation yang langsung menjadi risetnya sendiri nah kita perkuat dukungan ilmiahnya misalnya compare belt ini kan sudah pasti bahwasannya arus di dunia berputar seperti ini gitu ya yang warna merah jadi dia masuk dalam laut kemudian muncul di sana pasifik kemudian di atas itu dia liwat pulau-pulau Indonesia sampai lagi ke Atlantik masuk lagi ke dasar laut muter lagi itu satu putaran 82 tahun ya jadi kalau Anda taruh botol diisi nama dan alamat itu balik lagi di selat lombok jadi ini adalah ini kita pakai rujukan dan dunia menyatui mengatakan namanya Indonesia True Flow atau Arlindo arus lintas lintas Indonesia arus lintas Indonesia membuat memposisikan Indonesia itulah yang menentukan climate variability karena arusnya itu dari Indian Ocean dari Pacific Ocean ke Indian Ocean tapi pada satu event itu yang warna kuning itu dia berbalik ke Pacific itulah orang bilang warna kuning untuk El Nino trigger dari Bandai Sea untuk memastikan hipotesis ini perlu dipasang Ocean Monitor di jalur-jalur ini kalau apa mau tidak mau harus dipasangnya sama kita Anda boleh memasang Bui kalau Anda izin depan kita disitulah kita di depan kalau sekarang mungkin BROE 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 Sikom dukung Pak Sarri Vijaya sudah itu saja yang kita tawarkan ke dunia pasti berdatangan karena mereka ingin memotor ini mereka ingin prediksi El Nino itu 12 bulan 24 bulan ke depan karena berkaitan dengan gagal panen penyakit di tinggi fever segala macam kebakar hutan dan lahan dan sebagainya ini kita masukkan dengan NOA kita pasang Bui Bui nya dia dengan China 2007 kita adakan di sana tadi Anda mengarah Darsat yang memantau wilayah kita yang dipantau oleh Anda itu memperlihatkan bahwasannya rata-rata itu volume arus laut yang melintasi Selat Lombok adalah 1,7 juta meter kubik per detik jadi arusnya itu dari pengukuran Bui dan ini tahun 2004 akustiknya juga melihatkan arahnya itu di Selat Lombok itu dari Samudera Pasifik Dasar Muda yang dia melewati Selat-Selat Kita keluarlah peta ini peta ini melihat tadi bagus sekali itu 1,7 1,7 juta meter kubik itu per detik yang lewat Selat Lombok 9 juta meter kubik per detik yang lewat Selat Makassar sebelum masuk Selat Lombok sebagian berputar 4,5 juta meter kubik itu berputar lewat Omba Ewetar dan yang 7 lagi berputar dari sana ada yang masuk lagi buat hal mahera ini menjadi fenomena unggul proyek instan ini kalau terus ini kita pegang karena ini wilayah kita kan kita monitor ini setiap tahun setiap 12 bulan 24 bulan jadikan paper udah pasti skopus lah gitu lah teman-teman sekalian ya kalau zaman sekarang nggak usah lihat para dosen-dosen diperkontribusi sibuk nggak bisa sabtu minggu nggak bisa istirahat karena sibuk skopus walau kalau kelautan ini datanya Anda itu data yang luar biasa yang sudah Anda miliki yang kedua isu masalah global climate change yang terkenal adalah sea level rise karena prediksinya akan naik angkanya 2001 tetap aja itu kira-kira 8 tahun itu naiknya 2 cm gitu lama-lama nanti esnya mencair gitu Indonesia 2000 pulau nya akan hilang tahun 2030 misalnya ini data sampai-sampir kita harus menyiapkan ini salah satunya es mencair karena antartika esnya mencair ya kan sampai kita nanti kalau esnya mencair akhirnya Jakarta itu monasnya mencair gitu hanya brata tena yang tidak menggelam kira-kira gitu ya ini isu ini kita angkat kita sebarkan kemana-mana dan akhirnya kita kirim orang juga tim kita ini ke antartika sekarang masih ada nggak teman-teman kita yang sana itu sekarang masih di BRKP BRKP-nya dibuka gue baru jadi saya juga sedih juga ya tapi begini teman-teman sekalian kita kerjasama dengan Australia sangat murah orang kita cuma ngasih round trip air ticket saja sampai Hobart sisanya diambil alih oleh mereka karena mereka butuh punya namanya teman-teman yang bergabung dalam Antarctic Treaty Treaty Antarctica mereka ingin ngajak Indonesia untuk bergabung di sana jadi kita karena apa juga ini adalah masalah global climate change arus laut yang tadi itu juga berkata termasuk patagonan segala macam itu ikan itu ya itu semua di situ kita minta bumega masang prasasi ini menarik waktu bumega masang prasasi ini ya ingat nggak waktu itu kan waktu itu kan Indonesia sama waktu bumega presiden kan sama Perdana Menteri Australia sedang kenceng-kenceng ada masalah ada masalah kita sama Australia ada masalah tapi waktu kita mulai pembicaraan Presiden Megawati dengan Perdana Menteri John Howard itu waktu itu pertama dicarakan ini ya ilmuwan kita sedang di Antartika jadi membuka pembicaraan yang bagus antara dua kepala negara saya sangat berharap teman-teman sekalian kenapa sih kita nggak ke Antartika lagi orang nggak ada hongkosnya kok kenapa nggak karena ini juga tadi menampilkan status kita sebagai ilmuwan dunia bersama juga mengangkat BROE lebih tinggi lagi karena Ocean Observation yang ada di Samudera Hindia di Selatan Indonesia itu ya cuma ini ini tadi sama juga jadi kita masuk dalam Inagus 2005 Pak Peggy ini kita memasang berbagai berbagai instrumen ini termasuk yang dipasang Arco Flute ini ini semuanya di Sikom itu antena Sikom seperti itu kira-kira itu adalah sebelum dibangun itu adalah gedung lama gedung lama yang peninggalan dari pertanian jadi ini dipasang di sana jadi kita masuk ke Inagus tadi kalau Anda melihat selalu pasti kita pasang Sikom karena Sikom itu sudah terkenal bahwasannya itu oh Pak itu eselon-eselon ya oke lah kalau eselon-eselon ya kita ikutin aja di bawah BRKP BRKP itu teman-teman sekalian saya sampaikan BRKP itu BBPT-nya kelautan gitu udah kita buat seperti itu kalau di BBPT dengan 3.000 ahli dokter insinyur itu adalah pengajian penerapan teknologi BRKP itu adalah pengajian penerapan teknologi kelautan udah gitu aja dan perikanan itu adalah mimpinya seperti itu siapa lagi mau ngerjakan kalau bukan kita itu kan kira-kira nah tapi saya ini kalau data di pasok ini seperti ini Bapak Ibu sekalian sama lah ya sama Anda saya mengangkat aja kita punya 3 stasiun satu di Bitung satu di Jakarta satu di Bali waktu itu nah bedanya sekarang Anda sudah pakai Android segala macam waktu itu kita pakai ranet caranya dipasang di internet datanya selalu masih ada Sikom karena di dunia kenalnya Sikom kalau gambar yang ikan ini ya kenal-kenal nggak kenal tapi kalau gambar Sikom semua orang kenal ini semuanya gambarnya Sikom caranya adalah tadi data ini kemudian dimasukkan ke web DKP dan disiarkan RRI Programa 3 kalau kita lihat Programa 3 mungkin sekarang dengan perusahaan kalau sudah radio Republik Indonesia parta berita terakhir data lokasi ikan habis itu data harga cabai merah cabai keriting kita buat seperti itu sehingga kita garam kita cukup bangga harusnya BROL pasang satu lagi kalau mau saya sumbang ini satu-satunya presiden di dunia yang mau tanda tangan data satelit satelit NOA dan ini kita untuk kebanggaan kita pasang Bomega tanggal 1 Maret tahun 2003 di BRKP yang di sana di mana yang di Hitung nah ini sama kalau tadi Pak Pak Sari bicara sejak 2014 apa begitu ya ya saya mulai dengan 2003 jadi kita menggunakan data radar sat untuk cari ikan cari kapal ikan ini adalah 2003 terus kalian ini cara kita sekarang lebih canggih lah dulu tidak canggih ini membuat ikan pakai nomor-nomornya gitu kan kapal 1 lintang sekian bujur sekian kapal 2 terus prediksi panjangnya berapa sekarang Anda bisa kerjakan sendiri dulu kita gak bisa kerjakan ini kita caranya adalah caranya adalah waktu itu data ini kita minta radar sat merekam di atas wilayah Indonesia stripnya ya terus kemudian dia di downlink karena gak punya ground station di sana di Vancouver sana Kanada kemudian dari sana mereka kirim kita belum pakai internet Pak pakai fax bayangin pakai fax dari fax itu kita analisis kemudian kita kirim faxnya lagi fax lagi ke Skandun 5 Intai Statikis Angkatan Udara di Makassar Skandun 5 kemudian mengirim pesawatnya Nusantara sampai sekarang pesawat patrolin Nusantara itu ada pas kapal ini pesawat ini sampai sekarang mereka gak tahu mau ngapain begitu begitu kita kasih data ini wah semangat sekali ini untuk Nusantara ini kan digabung sama data VMS gitu nih digabung dan digabung keluar lah data satelit VMS yang resmi sama yang tidak resmi gitu kan kira-kira ini 2003 jadi sudah 17 tahun yang lampau sekarang tentunya pasti lebih baik saya yakin lah itu pasti lebih baik ini pergerakan VMS-nya ketahuan dimana mereka nah ini VMS-nya udah dimana saja kapal-kapal itu langsung kita kita katakan kapal Skandun 5 Intai dari Makassar dilengkapi sight looking airborne material radar dan FLIR format looking infrared camera lokasinya sudah kita tentukan Bapak terbang di lokasi lintang Skabujuskan sesuai dari pantauan kita yang kita kirim mereka dengan fax wah ini kan gaya-gaya juga nih orang-orang ini kalau Anda masih kenal itu nomor 3 dari kanan itu kan siapa ahli perikanan tangkap kita dokter mantan kepala balai paling kanan dokter Tony Wage nomor 3 dari kiri dari PSDKP kita jadi orang-orang KKP yang top juga mengendalikan pesawat terbang angkatan udara kita bukan dari data itu kita bergerak 1, 2, 3, 4, 5 dipantau dari BRKP kita naik kita shoot kayak apa suasana di sana kapal naik secara berkola dua kapal bergerak satu arah dua lainnya bergerak secara berlawanan mereka pakai visfinder ternyata transipen di tengah laut arah hura ini mereka lagi transipen satu menghadap ke kiri yang dua menghadap ke kanan ini kan kapal-kapal mau setor ikan di tengah laut itu dipotret sama angkatan udara ini kapal ikan berusaha melarikan diri dengan buru-buru menarik jaring troll selesai sekalian kita sudah mengerjakan ini dan Anda lihat ini semua dibantu oleh Anda yang dari Sikorm Anda yang memberikan input data waktu itu Sikormnya masih pakai fax karena nggak punya ground station dia harus mau lari di sampel angkatan udara yang mau pakai troll yang mau lari ini pesawatnya ini dua kapal sedang mengam troll ilegal bayangkan disapu aja di laut arah hura ini semua dipantau oleh rada cat kita dan kita bisa mengarahkan kapal-kapal PSDKP untuk kemana karena sudah ada informasi saya kira sekarang juga seperti itu juga jadi dari awal dan seharusnya sekarang lebih canggih lagi jangan kurang canggih daripada 2023 sebagai penutup inilah Sikom Gang yang kiri kanan yang dekat patung sekarang sudah jadi dirjen Pak Aryo Anggonong sekalian saya terima kasih sekali selamat lagi kepada teman-teman sekarang saya mengusulkan sebagai penutup saja jadi kalau data dari data ke keputusan dari data ke informasi dari informasi ke analisis ke keputusan empat langkah untuk mencapai informasi analisis keputusan itu Anda tetap harus mempunyai SDM unggul Anda harus jadi master Anda harus jadi doktor saya usul kalau bisa kebetulan saya sekarang yang ngawasin para profesor reviewer LPP Pak Sarif saya minta tolong kirim surat sekjen ke dirut LPDB karena pegawai negeri sekarang diutamakan kalau suratnya dari sekjen AKP dilampiri calon-calon kita di sini untuk ambil doktor bidang-bidang kelautan ini pasti nantinya direkomendasikan karena saya ingin sampaikan LPDB itu kan 50 triliun 50 triliun itu karena itu harus dan itu dana abadi karena itu sisa dari 20% dana pendidikan dana abadi itulah dipakai bunganya segala macam untuk mengirimkan sekolah ke luar negeri segala macam jadi sebenarnya kita manfaatkan yang saya lihat KKP kecil banget apalagi BRKP-nya dibubarin jadi saya usul Pak Sarif kalau bisa coba dipilih anak-anak yang muda-muda ini daftarkan langsung dengan cover letter dari sekjen untuk ikut dalam seleksi LPDB dalam rangka penggemaran kerahutan itu pertama kedua nanti akan diwawancara mengenai apa riset Anda sudah lah pasti kalau riset Anda itu data-data yang Anda punya semua itu profesor-profesor Anda di luar negeri pasti langsung akan menerima Anda karena data laut Indonesia itu data yang sangat langka dan ini kesempatan bagi kita semua untuk tampil kalau sekarang baru berapa 10 atau 13 dokternya ya harusnya kalau dari 40 ya 30 lah gitu enggak semuanya yang terakhir coba karena LPDB itu banyak juga master dokter dikirim ke luar negeri kita pancing untuk risetnya menggunakan data-data dari BROL akhirnya ini kesempatan juga data tersebut dimanfaatkan dan pada persamaan juga akhirnya kita bisa menambah sumber daya manusia kita di bidang pelautan dan perikangan pada persamaan juga ahli-ahli kita sendiri bisa mengolah data tersebut enggak usah khawatir oh notional ocean data center enggak usah khawatir Anda siapa saja Anda tampilkan rasanya mereka-mereka itu juga pada pusing kalau sekarang saya ini tahun ini adalah ulang tahun 30 tahun kapal riset Baruna Jaya itu saya juga yang mendatangkan itu kan 30 tahun yang lalu tapi kalau saya tanya semua ekspedisi itu datanya sekarang dikumpul di mana semua kelambakan juga kalau itu data-data yang mahal data seismik Pak ini cuma satu channel saibis satu channel saibis pun kalau dia itu di daerah frontier itu perusahaan minyak akan cari jadi please you have to data put it in a good database yang bagus gitu pakai tarapan dan keluaran dengan publikasi ilmiah luar biasa jadikan banyak masteran doktor pasti kan Sikrom akan BROL akan makin makin canggih saya tadi lihat gambar itu ada tambangnya masih Sikrom juga sorry BROL jawabannya iya Pak ini kan karena ini oke enggak apa-apa tapi di dunia bilang ini adalah center untuk region di region jadi kita memberikan fasilitas untuk ini beda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik Prof Indroyono terima kasih sekali ini enlightening sekali apa namanya paparannya mengingatkan kembali ranahnya BROL yang lalu dan kira-kira ya saya kira kami kami sudah dapat mencerna kemana sih sebenarnya nanti BROL ke depannya jadi ada beberapa poin yang saya catat di sini nanti saya akan mungkin dalam diskusi tentunya Prof nanti saya mungkin akan ada beberapa yang ingin saya saya mungkin ingin dapat klarifikasi lagi jadi supaya lebih jelas lagi untuk pengembangan BROL ke depan saya kira untuk menyingkat waktu saya akan mempersilahkan pada narasumber kedua yaitu yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan Profesor Dr. Rohmin Dahuri pembimbing saya dari dulu sampai sekarang ini jadi waktu dan tempat kami persilahkan Prof untuk sharing arahannya pengembangan BROL riset kelautan dan perikanan kedepannya seperti apa nanti yang bisa kira-kira BROL dapat berkontribusi lebih nyata lagi saya kira itu saya persilahkan Prof Rohmin waktu dan tempat terima kasih Dr. Nyoman Riyata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Om Swastiastu Namo Buddhaya dan Selamat Sore Prof Syarifijaya Kepala Badan Riset dan Sundari Manusia KKP yang sangat saya banggakan Prof Indra Indonesia Syilo Kepala BRKP pertama di Indonesia dan Menko Maritim periode pertama dan seluruh peserta webinar yang sangat saya cintai ini masa pandemi ini luar biasa Mas Indra waktu belum pandemi seminggu mungkin dua kali diundang seminari ini hampir setiap hari dan dua rata-rata kayak tadi pagi dengan Mekom Maritim sekarang tetapi kalau boleh saya berkata jujur ya inilah salah satu webinar yang saya sangat bahagia itu dan saya bersyukur kepada Allah itu ada tiga alasan pertama adalah bahwa bahwa saya senang kalau kumpul dengan orang pintar peneliti dan apa namanya preset gitu karena memang fakta empiris dan sejarah membuktikan kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa faktor kuncinya adalah di riset dan inovasi jadi saya sangat bahagia untuk itu yang kedua adalah menyaksikan progres Mas Indra yang dulu kita canangkan tahun 2002 sekarang menjadi BROL luar biasa achievementnya walaupun saya nanti ada beberapa kritik dan tambahan dan yang ketiga ini alasan pribadi saya ingat waktu diberi amanah mendadak oleh Presiden Wahid untuk menjadi Menteri Kelautan Perikanan saya cerita ke Mas Indra saya anak layan asli lalu kuliah kenada saya baru tahu bahwa kalau ingin memakmurkan dan mesejarkan layan kuncinya satu kita harus convert dari hunting ke harfesting apa itu Pak Menteri jadi kita kan seperti saya tulis dalam buku saya itu nelayan itu kalau ke laut itu nggak tahu arah mana fishing ground mana mau nakat ikan dan waktu itu kita DKP bekerja sama dengan 8 Alhamdulillah bisa menemukan lokasi perkiraan fishing ground tapi waktu itu karena belum ada internet segala macam adanya fax tetapi saya sangat gembira karena waktu itu akurasinya professori sudah 70% dan sekarang mungkin Mas Indra sudah hampir 100% dari aplikasi yang kita kembangkan dan alasan keempat alasan pribadi juga saya dulu aku bimbing Panyoman Rodiata saya agak under estimate tapi sekarang bagus sekali ternyata Panyoman luar biasa menjadi kepala BROL yang sangat baik jadi saya izin lebih banyak ke depan tadi Mas Indra sudah flashback baik baik jadi saya taksirkan kalau Pak Kepala Balai Pak Nyoman Radiata itu menginginkan bagaimana membuat BROL ini menjadi lembaga riset yang unggul yang andal kalau dalam bahasa singkatnya bagaimana menjadikan BROL sebagai world class research agile-nya dan untuk itu saran saya pertama adalah Panyoman dan teman-teman BROL harus melakukan semacam gap analisis jadi kita harus berbicara kemudian diskusi dengan user dan innovation macam apa yang dibutuhkan oleh pasar atau user dan yang kedua kita bandingkan dengan yang sudah kita achieve yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Nyoman Radiata ada gap enggak itu kalau ada gap berarti itulah research agenda untuk ke depan maksudnya research yang baru agenda research kedua tentunya memperkuat atau strengthening apa-apa yang sudah kita capai tadi sudah dipaparkan itu ada Barata ada Lautusantara dan sebudang achievement gitu ya tentunya teropongan yang ketiga adalah melihat tupoksi BROL Prof. Sharif kalau needs atau market demand dari user kita untuk BROL itu bertambah dan tupoksi BROL yang ada sekarang itu tidak bisa mencakupi itu adalah layak kalau kita usulkan ke Pak Menteri untuk menambahkan tupoksi baru para user kita kira-kira itu kalau kita ingin mengidentify untuk masa depan BROL dan seluruh hadirin mengikuti diagram alir ini maka dapat saya samerikan bahwa output dari badan di bank itu ada empat yang pertama yang didambahkan oleh setiap negara dan bangsa dan rakyat adalah invention itu biasa dalam bentuk prototipe artinya sesuatu hasil pelikian yang sudah mencapai teknologi kelebihan Pak saya gembira Bapak sangat aktif untuk talk kerjasama dan bicara dengan perusahaan-perusahaan swasta industri dengan Ucom di Tanggerang saya kebetulan dua bulan lalu diundang ke sana kebetulan Korea dengan XL sudah itu untuk apa supaya invention atau prototipe dari BROL bisa dikomersialkan di skilling up jangan hanya skala kecil kayak ais di Wakatobi jangan-jangan Laut Nusanda Rabarata pun hanya untuk kesenangan kita di BROL karena saya lihat nelayan yang menggunakan itu baru 2.400 nelayan tadi Pak Nyoman memaparkan padahal Bapak tahu jumlah nelayan di Indonesia itu 2,7 juta jadi itu menunjukkan bahwa produk teknologi kita inovision kita itu belum diterima oleh user dalam arti nelayan dan itu kita harus introspeksi apakah masih ada kekurangan yang terlalu mendasar atau kita kurang sosialisasi dan seterusnya tapi saya terhenyak ini software yang bagus sekali Laut Nusantara tetapi itu hanya 2.400 nelayan yang menggunakan padahal kita memiliki nelayan 2,7 milion jadi kan masih seribunya kurang jadi itu harus introspeksi kedua adalah tentunya informasi ilmiah saya sangat senang untuk planning dan proses untuk menteri kalau sudah bisa menghasilkan prototip invention apalagi sudah inovation dan juga apa namanya di sisi support system untuk para pengambil keputusan saya aku yakin itu pasti kalau ditulis itu bisa layak dipublis secara internasional jurnal dan saya ingatkan bukannya soal suci output keempat sesungguhnya semakin proses itu cerdas spiritualnya pasti akan meningkatkan iman dan takwa kita menurut jalur agama kita masing-masing bagi teman-teman nasarani pasti akan lebih yakin bahwa Tuhan itu ada demikian juga teman Buddha dan Hindu kemudian dunia bisa binal dan bisa jahat ditahan di dunia itu insya Allah kalau kita memang gak ngelakuin apa-apa tenang aja hidup itu tidak akan stres jadi menurut saya empat pot-pot itulah dalam kerangka kehidupan di bumi Pancasila harusnya juga para peliti di sebelah sana kegagalan barat sekarang yang kapitalisme semis itu walaupun secara material itu kelihatannya oke tetapi kehidupan spiritual yang sangat gersang bagaimana Amerika dilanda dengan penimpakan HIV AIDS segala macam itu sosial illness itu banyak sekali jadi saya ingin menghargai selain kita menggapai kegimalangan kegimalangan di dunia aspek spiritual pun harus dilakukan lalu prosesnya sampai ke bawah Pak Radiata dan inilah cara berpikir sistem untuk BROL mengidentifikasi riset ini macam apa dan teman-teman itu kan tupoksi utama kita kan di ekonomi memang itu ada delapan mulai dari perikanan budidaya perikanan tangkap industri pengolahan pemasaran bioteknologi PSDKP dan management sumber manusia harusnya kita BROL harus bicara diskusi ada semacam market survey dengan Direktur Jenderal Budidaya dengan Direktur Tangkap dan seterusnya apa sih ini sekalian supaya output riset kami itu benar-benar membantu performance setiap Direktur Jenderal itu baru di lingkup KKP tadi saya dengar dari Pak Nyoman Radiata bahwa ternyata perusahaan swasta pun sudah menggunakan apa namanya temuan dari riset kita kita ya nah itu harusnya dikomersialkan jangan gratis begitu saja terutama yang korporasi pengusaha besar gitu ya karena saya gak ingin juga bahwa lembaga riset itu hanya menjadi center ya one day kita harus mandiri di bidang pendekatan itu saja tadi dari hasil yang Pak Nyoman sudah paparkan ya nampaknya secara kuantitatif eh kualitatif sorry ya sudah memenuhi tetapi mungkin didalami lagi Pak Radiata mengenai user needs dari setiap Direktur Jenderal yang ada di KKP dan juga apa namanya kementerian lain PMD atau swasta yang membentukkan informasi dari BROL gitu ya nah ini dari hasil apa namanya kajian saya kira-kira untuk perikanan tangkap itu riset dan inovasi macam apa aja sih yang dibutuhkan ya jadi Pak Nyoman dan teman-teman BROL inilah sistem diagram untuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kalau ingin dianggap berhasil karena output terakhir dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap adalah bagaimana supaya nelayan itu sejahtera gitu ya lalu harusnya kita runut-mundur sejahtera itu secara kuantitatif ekonomi kalau pendapatan lebih besar dari pengeluaran gitu ya jadi nah itu box-box yang di belakangnya kalau untuk pengeluaran BROL tidak terlibat tapi di dalam menentukan pendapatan misalnya tadi apa betul bahwa penentuan kisingron kemudian musim-musim tangkapan dan seterusnya itu itu bisa membantu nelayan kita untuk lebih efisien dan lebih produktif dalam menangkap ikan gitu ya karena apa namanya hasil juan lingat itu ditentukan oleh hasil tangkap dan hasil tangkap itu ditentukan oleh interaksi antara ketersediaan stok ikan dengan visim-karnology ada kapal ikan ada alat tangkap gear dan juga yang lebih penting lagi juga alat bantu tadi menentukan lokasi ikan dan seterusnya nah jadi disini mungkin di apa namanya di poin dua itu research need yang dibutuhkan oleh teman-teman di jenis perikanan tangkap adalah distribusi spasial dan temporal atau musim dari sumber daya ikan itu harusnya menjadi apa namanya makanan utama dari BROL Banyoman Radiata itu di yang kedua itu kemudian pengambangan alat penangkapan ikan tidak penentuan jumlah kapal itu bisa menggunakan data dari teman-teman BROL terutama di Kanada sejak jaman saya kuliah itu menentukan biomas dari ikan per unit area di laut itu sudah bisa ditentukan secara food web harusnya ditentukan dari vitoplankton joplankton dan seterusnya itu akurasinya akan lebih meningkat dibandingkan dengan stock assessment hanya berdasarkan pada secondary data yang menggunakan data catch per unit of effort dibandingkan dengan yieldnya kemudian di sini di nomor enam Pak 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 Nyaman itu adalah bagaimana tadi merubah nelayan itu bisa dari tadinya gambling hunting menjadi harvesting itu harus ada produk teknologi di laut Nusantara sidik dan seterusnya itu sudah perfect belum dalam arti akurasinya dan seterusnya tapi sekali lagi dari usernya yang hanya 2400 kita harus bertanya sedikit sekali dan yang lain saya kira tidak ada keterkaitan cuma mungkin untuk safety di laut jadi informasi oceanografi batimetri kemudian cuaca itu sangat dipentingkan oleh kami nelayan untuk safety at sea itu mungkin bisa dikemas ke depannya untuk perikanan budidaya yang lebih penting adalah mengenai site selection itu apalagi kementerian kelautan perikanan sekarang akan mendorong memprioritaskan mariculture untuk berbagai macam spesies unggul untuk lobster untuk keripang untuk rumput taut untuk ramu tiara dan seterusnya ini zaman kita dulu kan menentukan site selection itu lama sekali karena kita harus ada ground truping segala macam kemudian overlay dengan peta GIS menentukan suitability map nah mungkin ke depan teman-teman di BROL harus arm up dengan metode teknologi atau paket yang bisa menentukan lokasi untuk mariculture maupun coastal aquaculture itu yang lebih cepat yang ekologis ekonomi maupun sosial itu suitable kemudian ini kembangan mariculture belajar dari derita tambah kudang monodon tahun 80-an itu akar masalah atau root house itu simple bahwa daya dukung itu terlampaui oleh limbah yang dikeluarkan oleh tambah maupun oleh human activities yang lain jadi di dalam webinar tadi pagi dengan Menkomar dan seluruh pakar internasional saya sampaikan bahwa kita harus melakukan assessment mengenai daya dukung lingkungan atau karyeng kapasiti dari suatu wilayah yang sangat menurut bagaimana untuk memasuki area untuk mariculture bisa untuk marine turism kalau ini bisa keluar dari PROL maka benar-benar akan dikenang legasi yang luar biasa karena Presiden Jokowi dan saya kira Presiden-Presiden berikutnya juga Menteri-Menteri Kelautan Perikanan berikutnya tetap akan menjadikan aquaculture terutama mariculture itu sebagai backbone of Indonesian economy jadi sangat penting nanti kemudian interaksi antara ocean dan atmosfer tadi Provine Riono sudah sangat eloquent mengelaborasi kira-kira butuhan apa saja ini tidak terkait dengan PROL menarik waktu penentukan submarine tailing disposal untuk Newmont yang diselat alas itu itu bisa menjadi juga topik penelitian PROL karena tailing itu daripada tailing disposal dan kalau Pak Radiata masih ingat intinya kan kita menentukan termok lain karena kalau pipa dari tailing itu diletakkan di bawah termok lain dan kita menjumpai kayak model selat alas ada semacam palung kita bisa ukur karena ada drone segala macam volumenya maka kalau kita taruh situ itu kemungkinan upwelling tidak ada karena memang di daerah tropik itu pada umumnya hampir tidak ada upwelling kecuali di daerah-daerah tertentu jadi ke depan mungkin itu bisa menjadi agenda riset berikutnya bagaimana menentukan lokasi submarine tailing disposal sehingga tailing itu tidak akan upwell ke lapisan pukaan yang produktif supaya tetap stay di palung itu sehingga akan less impact itu menjadi kemudian saran saya terakhir ini kan apa namanya offshore apa namanya exploration untuk migas masih tetap digalakan kan termasuk di masalah terus saya ingat dulu awal-awal mengembangkan peta environmental sensitivity index artinya membuat klasifikasi dari posisi dan laut itu berdasarkan sensitivitasnya terhadap pencemaran minyak kemudian di overlay dengan oil spill model link itu juga menjadi arah riset yang yang kedepan sangat bagus kelambatan kita waktu menangani oil spill di balikpapan motor itu untuk mengklaim kru bisa dengar suara kami bisa prof lanjut prof baik ya oke oke ya nah jadi mungkin kalau BR Broll mau membantu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bisa menggunakan matriks apa namanya kebutuhan riset semacam ini jadi kita tentukan untuk komoditasnya itu di apa namanya di baris mulai dari Kerapu kemudian Kakak Putih dan seterusnya lalu untuk rantai manajemennya Panyeman Radiata dan seluruh hadirin itu tugasnya adalah bagaimana menentukan suitable location kemudian bibit dan benin dan seterusnya mungkin yang relevan dengan kita Broll selain suitable location adalah untuk aquaculture desain dan engineering aquaculture teknologi karena itu akan menentukan informasi dinamika dan karakteristik oceanografis tempat termasuk juga kondisi atmosfer saya kira itu yang bisa kami di masa depan terkait dengan agenda riset apa yang dibutuhkan tetapi tadi metodanya adalah dengan melakukan gap analisis berdasarkan market survey artinya Broll harus bertanya kepada user vision tangkap vision budaya budidaya pasti yang dibutuhkan baca literatur kemudian talk to di industri pasti akan ketemu research need atau innovation need lalu dibandingkan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Broll nah atas dasar itu kalau ada gap itulah menjadi agenda riset utama ke depan kemudian yang kedua sekali lagi dalam memperkuat apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Broll saya kira itu terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-15 jayalah terus Broll untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan kemakmuran dan keleuratan bangsa kita Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof. Rukmin Dahuri saya kira paparannya ini kalau saya gabungkan antara narasumber pertama Prof. Indroyono kemudian dilanjutkan oleh Prof. Rumin ini sudah kapal banget ini kami sangat beruntung kalau saya bisa sampaikan kami Broll sangat beruntung karena tahun ini kami sedang dalam penyusunan roadmap dalam artian dengan materi-materi yang disampaikan pada siang hari ini ini menjadi dasar kami untuk memformulasikan riset ke depan di dalam roadmap BROL 5 tahun ke depan 2020-2024 dan banyak hal yang sudah disampaikan dari Prof. Indroyono menyampaikan bagaimana peran BROL harusnya jadi jangan hanya bermain di lokal jadi bagaimana kita bisa muncul ke atas lagi kemudian ditimpali dengan Prof. Rohmin yang apa saja sebenarnya inovasi yang sudah dihasilkan oleh BROL itu seperti apa apakah sudah dipakai atau seperti apa apa perlu lagi langkah-langkah strategis lain yang perlu dilakukan oleh BROL sehingga inovasi-inovasi tersebut tidak hanya tadi sempat yang menarik buat saya adalah tidak hanya digunakan oleh BROL sendiri jadi dari akses-akses informasi dari data-data yang tadi saya sampaikan juga gambarannya mungkin masih hanya lokalis pemanfaatan data tersebut kemudian banyak juga arahan-arahan bagaimana sebenarnya peran BROL ke depan itu untuk menjawab riset-riset strategis tidak hanya di kelautan tapi juga di perikanan dikaitkan dengan dirjen-dirjen teknis yang ada di Kementerian Kelautan dan perikanan itu sendiri jadi ada beberapa hal mungkin yang ingin saya klasifikasi ini Prof pertama mungkin ke Prof Rohmin jadi dari aplikasi Laut Nusantara ini Prof sebenarnya ini merupakan suatu aplikasi yang memang kita kembangkan di data source data utama itu adalah dari hasil kajian di BROL itu sendiri kemudian kita mencoba yaitu melakukan hilirisasi mencoba berkoneksi kemudian ada tawaran kerjasama dengan Excel Asiata kita coba sebenarnya tadi Prof Rohmin sampaikan 2.400 downloader saat ini sudah mencapai 30.000 downloader Prof jadi 30.000 kemudian kami sebenarnya juga berbarengan dengan strategi yang diarahkan oleh Bapak Kepala Badan bagaimana melibatkan Poltek-Poltek KP anak-anak nelayan yang sekolah di pendidikan-pendidikan BRSDM tersebut untuk terlibat langsung melakukan sosialisasi atau mempromosikan aplikasi-aplikasi yang dihasilkan oleh riset dan ini kita sudah coba lakukan memang perlu adanya evaluasi ini Prof perlu adanya evaluasi bagaimana efektivitas dari strategi yang sudah dilakukan itu dan ini memang kita dalam ranah untuk menuju ke sana jadi memang ada kelemahan misalkan kurang dukungan sarana-prasarana kurang dukungan pendana nah ini kita coba tutupi bagaimana tetap semua program itu bisa jalan kemudian juga kalau dari Prof. Introyono saya kira saya sangat menarik dari artinya kami saat ini Prof. Introyono kami sudah mencoba menyusun satu basis data yang kita sebut sidik tersebut sebenarnya ini di sidik kemudian ada turunannya Prof. dalam basis data besar sebenarnya kami tahun ini rencananya kami akan launching yang namanya Brawl Information System dan Katalog itu masuk di dalamnya itu adalah Ocean Monitoring tadi yang Prof. Indroyono sampaikan bagaimana data-data cruise itu saya bisa dapat ini kita mencoba menggali seluruh data-data cruise yang memang BROL terlibat secara langsung ataupun terlibat sebagai partisipan di situ ini kita coba dengan teman-teman peneliti mencoba mengumpulkan seluruh data-data karena memang benar data-data itu sangat mahal dan ini menjadi data histori yang nantinya bisa digunakan untuk analisis ke depan karena kita kan tidak tahu kalau misalkan nanti ada berapa tahun yang lalu bagaimana datanya BRISCA BROL Information System Data Catalog tersebut saya sebenarnya kalau saya yang bertanya lagi nanti saya kasihan sama peserta saya mungkin memberikan kesempatan kepada audiens Bapak Ibu untuk barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun masukkan terkait materi webinar siang ini dimana kami ini berkaitan dengan ulang tahun BROL yang ke-15 tahun saya kira materi yang disampaikan oleh Prof. Indroyono dan Prof. Romin ini tidak semata-mata tertuju kepada BROL namun lebih besar lagi sebenarnya untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia oleh sebab itu kalau saya lihat partisipan yang online saat ini yang turut hadir itu sekitar 250-an partisipan saya kira pasti ada beberapa yang memang ingin mendapatkan klarifikasi bagaimana sebenarnya strategi pengembangan atau pembangunan kelautan ke depan dengan memadukan tadi sudah disebutkan oleh Prof. Romin ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan kelautan perikanan tersebut dan kami di BROL juga coba memadukan antara saintifik katalisator dan pengguna tersebut bagaimana ini kita bisa gabung kita bisa blended sehingga nantinya yang disampaikan oleh Prof. Indro Yono bahwa dari data bukan direksi ke keputusan tapi dari data analisis informasi dan kemudian menjadi keputusan saya kira ini akan menjadi suatu flow yang sangat bagus untuk menjawab isu-isu kelautan dan perikanan berdasarkan data yang kita miliki saya persilahkan saya mungkin kembalikan ke Mas Afri untuk mempersilahkan audiens barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasikan saya kembalikan Mas Afri terima kasih Mas Afri baik terima kasih kepada Pak Nyoman Prof. Rohmin dan juga Prof. Indro atas pemaparan materi dan juga wejangan yang sudah disampaikan saat ini kita membuka untuk sesi diskusi sebelum saya membacakan pertanyaan yang sudah kami himpun untuk sesi pertama kami membuka pertanyaan melalui fitur rise hand di dalam aplikasi zoom berikut dengan kolom silakan ibu sere alina tampu bolon untuk bisa memberikan pertanyaan dan ibu sere alina tampu bolon kami akan memberikan akses untuk berbicara selamat siang ibu sere alina dapat bergabung bersama kami ibu sere alina selamat siang terhubung 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 melalui fitur resen dengan kami iya pak bisa dengarkah pak ya kita sudah menengah suara ibu kami silakan ibu untuk dapat mengutarakan pertanyaannya baik terima kasih atas kesempatan yang diberi pak kami sangat sangat impressed gitu lho pak penjelasan tadi selamat ulang tahun dulu ya pak brol 15 cuman kenapa sekarang brol itu menjadi kecil padahal selama ini kan itu sudah dibesarkan sangat penting ternyata penelitian itu pak bagi pengembangan kelautan dan perikanan ke depan nah ketika itu kenapa petinggi-petinggi kita dan para pakar-pakar penelit ini dikerdilkan jadinya peran itu bagaimana caranya mungkin para pakar ini lebih lebih punya wawasan yang besar dan ke depan futuristik lah ya bagaimana supaya kita itu seperti tadi pak Indra Yuna bilang kita jangan main di dalam saja kita bisa go internasional dan itu sebuah mimpi yang bagus dan bisa dicapai cuman saya tidak tahu caranya mungkin para panelis bisa membantu menjawabnya terutama mungkin pak Sarif Wijaya terima kasih pak baik ibu serial ini berarti untuk pertanyaan ini ditujukan kepada bapak Sarif begitu ya baik iya sudah tidak terhubung mungkin itu untuk pertanyaan pertama kami silakan untuk arahan dan bimbingannya dari pak Nyoman untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa kita lempar ke narasumber atau ke pemanti kami silakan pak Nyoman untuk arahan jawaban dari pertanyaan ibu Serena Alina Tampu Bolon baik saya kira pertanyaan ibu Serena ini kan secara umum ya dalam artian umum bagaimana sih peran tadi ibu Serena menyampaikan mencoba memblendit antara apa yang paparan Profesor Indro Yono kemudian Profesor Rohmin juga dan juga di awal pembukaan oleh Pak Kabadan itu jadi beliau menghighlight bagaimana peran riset sebenarnya kedepannya peran riset itu seperti apa nantinya apakah mungkin nanti hubungannya dengan BRIN atau peran riset itu perannya dalam hal decision akhirnya jadi tidak hanya tidak hanya localized peran riset tersebut tapi juga bisa membumi dalam artian lebih mendunia yang beliau tadi highlight terkait paparan dari Prof. Indro saya kira ini saya secara pribadi memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber izin juga mungkin Pak Kabadan kalau bersedia mungkin bisa memberikan statement terkait pertanyaan tersebut mungkin saya persilakan pertama dari Pak Indro dulu nanti ditutup mungkin Pak Kabadan izin Pak Kabadan kalau ya tadi tadi Bu Alin terima kasih Bu Alin nanti pikirannya ada BRKP saya kira bedalah itu dicampur-campur ini tapi begini saya termasuk orang yang tidak terlalu concern masalah kelembagaan nanti enggak saya lebih yakin kepada kemampuan dari para pakarnya sendiri enggak ada masalah kalau itu mau ganti nama mau ganti apa tapi sebenarnya kalau pakarnya itu hebat ya dia hebat saya kan kasih masukkan tadi satu contoh aja nih sebenarnya sekarang sekarang ini dengan sarana prasarana dari ROL yang ada ini Anda bisa lebih hebat lagi Anda bisa menguasai riset dan observasi laut seluruh Indonesia dan region ini karena enggak perlu SPJ enggak perlu apa saja datanya sudah Anda dapatkan walaupun kita harus ingat tadi bahwasannya kita masuk ke dunia disrupsi sekarang ya jadi kita enggak boleh berpikir konvensional misalnya ya tadi Pak Robben baku bilang ini coba dong jangan gratisan aja kalau tadi Pak Nyoman bilang begini Pak Nyoman urutannya kan Anda dapat data data itu kita olah menjadi informasi kan yang ketiga dari informasi itu kita analisis dan langsung kita ambil ke decision dari tiga tahapan sebelumnya nah kalau Anda punya pakar-pakar ya pakar yang kaitannya dengan disruption teknologi processing image processing sama pakar-pakar kita menulai aplikasi kita jualnya sudah bukan Pak ini adalah lokasi lintang sekian bujur sekian Anda jualnya sudah langsung ke perusahaan A atau B wilayah pengolahan perikanan Bapak perlu data wilayah Bapak lintang sekian bujur sekian sampai lintang bujur sekian kami provide dua hari sekali gitu aja langsung nanti sudah keluar langsung Bapak mancing di sini sini keluar keluarnya ke beliau itu sudah peta dengan daftar posisi lintang bujur mohon ya pak nanti selesai ini Bapak kembali ke kami lagi untuk kami mengkoreksi datanya begitu loh jadi kita tidak datang oke lah data yang umum silahkan aja tapi data analisis yang kita serahkan per company itu bisa termasuk kecepatan arus arah arus tinggi gelombang itu semua itu Anda olah sendiri jadi sebagai sebagai produk produk provider gitu ya yang keluar dari BROK sebagai tadilah apa sih PNBP nya gitu itu adalah sudah yang langsung ready to use kepada users dan itu semua dengan secara sekarang teknologi yang sangat canggih sekarang ini bisa dilaksanakan secara cepat ya tidak harus berlama-lama seperti zaman kita dulu jadi saya sarankan itulah jadi nah satu nah kedua maksudnya apa disitu maksudnya adalah kita harus punya ahli ya kita harus punya ahli ahli-ahli yang pengalamannya mumpuni dan juga pendidikannya mumpuni dan itu bisa digarap dari BRO sendiri memang itu memang kalau masalah itu tadi BRKP itu itu Bu Alina pertanyaannya itu politis itu nanti biar Pak Sari tanya bicara karena sekarang kan ada isu katanya BPPT BPPT aja mau dibubarin ganti ke BRIN terus banyak kementerian lain badan-badan libatnya semua ganti nama semua supaya nggak pindah ke BRIN gitu kan ya PU semua pindah lagi masukkan ke dirjen-dirjen karena penting memang kemudian perhubungan menjadi badan apa ya badan pengkajian transportasi keuangan BKF bahkan badan pengkajian fiskal itu semua sudah memindahkan saya nggak tahu nanti gimana badan risetnya Pak Sarif Pak Tarif yang dipilih tapi kembali kepada Anda semua para ilmuwan kalau Anda mendapatkan nilai tambah kalau Anda melakukan sesuatu dan mendapatkan kalau Anda mendapatkan Anda akan dipakai di mana saja regardless itu yang dapat saya sampaikan kepada Anda dan Kari silahkan berinovasi ini kesempatan sekarang untuk berinovasi tadi kalau jual jasanya langsung saja Pak dikontrak per perusahaan ada permaunya apa dari data informasi analisis dan keputusan terima kasih Pak terima kasih Pak penelitinya itu sendiri yang kedua adalah kelengkapan persarana dan sarana untuk penelitian ketiga adalah soal dana dan yang keempat tentunya bagaimana iklim yang kondusif sehingga orang merasa bebas kreatif untuk berfigur out of the box untuk entrepreneurial dan seterusnya dan kita sebenarnya bisa melakukan suatu analisis dari empat variabel itu mana yang paling besar cuman kalau saya boleh membuat simpulan kalau saya belajar dari Cina saya sangat frekuen diundang ke Cina sejak tahun 90-an menurut saya kalau soal kapasitas sumber daya manusia Mas Indro Malaysia Cina dengan kita itu rasanya tidak terlalu jauh cuman kalau kita lihat misalnya alokasi budget untuk riset Malaysia sudah hampir 2% Cina sudah hampir 3% kita baru 0,1% dari PDB jadi disitu mungkin salah satu faktor apalagi betul setelah BRKP atau Badan Lipbang Kelautan Berikanan digabung menjadi satu di SDM tentu itu akan mengurangi alokasi budget saya ingat Prof. Sarif waktu 5 tahun terakhir kemarin mohon maaf begitu banyak para peneliti kita yang akhirnya numpang di LIPI untuk penelitian ada yang ke BPT untuk teman-teman LIPI dan BPT baik-baik cuman kalau saya lihat Cina lagi Cina kan dulu alokasi budget risetnya kecil sekali waktu masih melarat tetapi yang saya lihat penelitinya dan seluruh peneliti dan sahabat di Brawl jadi kalau kita tahu bahwa dana kurang kemudian sosial reward kepada peneliti kurang kita jangan pernah berhenti itulah itulah pentingnya dimensi spiritual tadi output riset LIPI itu ada iman dan takwa ke Tuhan menurut agamanya masing-masing jadi pada saat kondisi government policies itu belum berfiak ke kita dana kurang perasaan kurang kemudian sosial reward pun kurang saya ilustrasikan waktu saya tahun 2005 diundang ke Taiwan ada dua minggu kesana salah satu eventnya itu saya diminta menyaksikan Mas Indro dan Prof. Sharif bagaimana seorang peneliti seorang profesor dari Ka Xiong University menemukan bahwa sisi ikan tuna itu mengandung kolagen sudah dapat prototipenya berupa kolagen dari ini untuk diindustrikan itu Menteri Sains Teknologi Taiwan itu mempertemukan antas sang profesor itu dengan owner dari industri kosmetik itu nah yang saya ingin saya ceritakan waktu acaranya itu Mas Indro dan Prof. Sharif itu benar-benar egaliter jadi si audiens si pembawa acara itu menghargai sang profesor sang menteri dan sang jutawan itu sama aja kalau di kita kan tidak lihat seminar kita segala macam begitu dibuka presiden dibuka menteri nanti habis makan siang itu hanya tinggal 30% yang namanya peneliti dan profesor itu tidak dihargai jadi itu mungkin faktor-faktor yang membuat kita kecil cuman itulah dimensi spiritual diperlukan pada saat kondisi kita masih seperti sekarang udah kita tampil kayak singa di padang pasir aja mengeluarkan jurus terbaik mengamini pengalaman dan pendapat dari Provindra Yono kalau kita itu kompeten kalau kita itu berkarya kita akan dikejar kok rejeki itu akan mampir ke kita kalau mau selfish selfish itu artinya kondisi kebijakannya belum kondusif dengan kita tapi kalau kita terus berkarya menghasilkan inovation itu pasti dikenal dan akan diperbutkan oleh user jadi saran saya itu dan mudah-mudahan Prof. Sharif dengan Pak Edi Prabowo sangat open-minded menerima saran dari kita dan beliau sangat sepakat bahwa sains teknologi riset dan inovation itu benar-benar menjadi landasan untuk kita maju jadi nanti mungkin Prof. Sharif bisa cerita tapi strategi kita di tempat kelautan perikanan Prof. Indra Yono dan seluruh teman-teman brol kita sehingga bertahan badan riset bahkan nanti dipisahkan dengan badan SDM cuman tentunya dengan kemasan yang berbeda kami berharap sesungguhnya kalau saya boleh curhat ide BRIN itu dulu adalah ide dari Ibu Mega mungkin 3 tahun yang lalu yang menugaskan saya sama Ibu Regidia Pitaloka dan si Pak Daryakmo di partai karena Ibu Mega melihat membongkar-bongkar file Bung Karno bagaimana itu riset itu harusnya dikedepankan tapi saya tidak akan menyangka bahwa ada BRIN yang akan mengumpulkan secara fisik seluruh itu tetapi saya dapat info di sidang kabinet bahwa Kementerian sektoral mulai dari penindustrian SDM pertanian kemudian kehutan LHK dan kita kelahutan berikanan tidak setuju untuk digabung secara fisik tetapi biarlah BRIN itu tiga fungsi saja fungsi koordinasi fungsi akselerasi dan fungsi hilirisasi karena di seluruh dunia pun rasanya tidak ada riset di seluruh kementerian digabung menjadi satu secara fisik tetapi adanya itu tadi tiga fungsi fungsi koordinasi mulai planning sampai dengan eksekusi kemudian fungsi akselerasi dan fungsi matchmaking atau skilling seperti tadi produk Laut Nusantara kenapa baru 2.400 nelayan yang menggunakan kita harus introspeksi disitu harusnya peran BRIN itu bagaimana skilling up inovasi Laut Nusantara itu menjadi digunakan oleh seluruh nelayan boleh jadi mungkin akurasinya kurang atau kurang user friendly atau mungkin mahal itu kan harus ada monitoring and evaluation Pak saya kira itu mudah-mudahan untuk 5 tahun ke depan dan seterusnya orang riset dan orang-orang pinter itu makin kondusif makin diwongkai oleh pemimpinnya sehingga Indonesia akan makin maju terima kasih Prof terima kasih atas pencerahan arahan dan informasi yang diberikan saya lanjutkan saya persilahkan dengan hormat Pak Kepala Badan Prof Sarif baik terima kasih Prof Indro Prof Rohmin jadi memang kami sepenuhnya mendukung apa yang menjadi arahan maupun gagasan dari Bapak berdua jadi yang pertama benar sekali Pak kata kuncinya menurut saya adalah human resources jadi kita sendiri sebetulnya masa depan dari research itu bergantung pada kita sendiri bagaimana kita meletakkan diri kita di dalam posisi yang strategis mengenai rumah kelembagaan dan sebagainya saya sepakat dengan Prof Indro bahwa dimanapun kita berada kalau kita memang menunjukkan bahwa diri kita ini emas atau bahkan intan diletakkan dimanapun kita tetap bersinar dan ini cukup apa istilah saya bekalnya sudah cukup 20 tahun sudah cukup panjang dan saya percaya tadi ditampilkan oleh Prof Indro Prof Rohmin 20 tahun kita sudah membangun suatu kompetensi dan apa namanya capacity capacity dari teman-teman ini untuk berkarya jadi sekarang memang tugas kami Pak Indro Pak Rohmin itu adalah membangun kepercayaan Pak membangun trust kata kuncinya adalah membangun trust ke dalam saya membangun trust bahwa mereka kita ini bisa kita ini hebat kita ini hebat kita bisa dan kita bisa tumbuh meskipun dengan segala keterbatasan bahwa mereka kami kita ini bisa kita ini bisa kita ini bisa seperti itu kemudian yang kedua kita juga harus membangun trust dari dunia luar baik Pak Menteri kemudian juga seluruh stakeholder kita dari termasuk kepada Presiden oleh sebab itu kami akhir-akhir ini memang getol sekali untuk membuat kemasan Pak kami mengkemas apa yang sudah dihasilkan teman-teman ini yang sebetulnya sangat hebat Pak sangat luar biasa tetapi kan peluang untuk mendorong menjadi satu produk yang layak jual dan layak masalisasi komersialisasi ini kesempatan itu memang terbatas karena dengan batasan-batasan waktu itu adalah mengenai royalty patent PNBP aturan perundangan dan sebagainya Pak itu yang menjadi barrier untuk teman-teman nah saya sampaikan ya kita sekarang tidak boleh begitu kita bergerak saja dan kita perkuat nah jadi saya rasa ini sudah mulai terasa Pak kemarin dengan kita launching bank genetik Ika Nasional kemudian kita launching apa namanya IDSL ya jadi satu remote peralatan kontrol untuk tsunami yang kita bangun BMKG sekarang sudah mulai melirik ke kita untuk mengandalkan semua peralatan IDSL itu peralatan itu sensor tsunami itu dengan push risk waktu ini waktu yang lalu adalah dengan teman-teman pusat teknologi kelautan Pustekla ya pusat teknologi kelautan nah ini konsep-konsep ini yang akan kita bangun nah saya sampaikan mohon izin Prof. Rohmin dibalik nanti kita ada negosiasi di tingkat pimpinan Presiden kemudian Menteri dan sebagainya termasuk dengan Ibu Meka intinya adalah kita mau menunjukkan bahwa KKP ini punya sesuatu BRKP kita ini punya sesuatu yang sayang kalau ini harus dilebur terus di hilangkan fungsinya dan kita harus aktualisasi ini kita pantas jadi istilah kami adalah kita memantaskan diri untuk mengatakan bahwa kita perlu ada itu-itu yang mohon izin mohon perkenan mohon dukungan Prof. Rohmin Prof. Indro Yono mengenai bahwa kita ini memang sudah panjang sejarahnya dan patut kita catat nah kami memang menunggu masa transisi ini dari Presiden seperti apa bentuknya perpresnya tetapi sekarang saya sangat frequently sangat insensif untuk melakukan promotion-promotion Pak semua produknya teman-teman ini saya dorong ke atas semuanya kita dorong ke atas untuk meskipun kita dananya terbatas dananya terbatas tapi kita dorong ke atas semuanya supaya menunjukkan bahwa ini Pak Menteri menugaskan kami dalam rangka satu tahun beliau nanti sementara lagi Oktober apa produk-produk yang dihasilkan selama satu tahun ini nah ini akan kami dorong Pak dengan di Metro di Tempo di Gatra di segala macam kita mau dorong termasuk mengundang pihak-pihak lain untuk mulai terlibat kemarin vaksin Pak Alhamdulillah dari Sempur itu sudah mampu kita lepas gilirisasi dengan Sanbe Pharma jadi Sanbe Pharma sekarang menghasilkan vaksin produk dari kawan-kawan dari Sempur untuk vaksin ikan nila jadi kita lepas dan mereka sudah mulai masalisasi nah jadi hal-hal seperti ini yang saya coba dorong dan saya sekarang mendorong Pak Nyoman ini Pak Nyoman saya challenge waktu itu bagaimana mengkemas produknya beliau ini yang luar biasa hebat ini untuk menjadi produk komersial saya pendapat dengan Prof Indro tadi ayo kita bikin seperti di luar negeri itu ada langganan membership membership untuk data informasi jadi perusahaan-perusahaan besar mungkin bisa langganan ke Pak Nyoman informasi tentang ikan segala macam dua hari sekali setiap hari keluar untuk strategi penangkapan ikan di lautnya misalkan begitu jadi ini mulai kita coba supaya dirasakan Pak dirasakan oleh masyarakat laut Nusantara sudah Pak tapi saya sependapat dengan Prof Romin 2400 kecil Pak dibanding 2,7 juta jadi ya Pak Nyoman ini tantangan buat Anda nih Pak Anda harus kita keliling ke TPI-TPI pasang semuanya kalau perlu sumbang monitor di TPI setiap pagi tayang secara online keluar begitu dan mereka tahu hari ini ada apa di tempatnya masing-masing mungkin begitu Prof Romin saya dan di samping itu memakai kebanggaan Pak Prof Romin jadi dengan ditampilkan begini peneliti itu akhirnya merasa saya ternyata bermanfaat ya saya ternyata seperti kemarin semua permen-permen kita semua ahli toko-toko naik semua nih akhirnya mereka ternyata kita didengarkan nah inilah membangun kepercayaan ini lah yang menurut kami Pak dan saya sependapat dengan Prof Romin iman dan takwa menjadi kata kunci di awal Pak kita kan bisa berjuang meskipun segala hal kurang ya Pak tapi dengan iman dan takwa ini insya Allah kita ini bisa maju terlepas dimanapun kita berada kira-kira begitu Prof Romin Prof Indroyono dan saya terima kasih arahan Bapak berdua ini betul-betul membuat kami semakin percaya diri untuk tetap maju ke depan Bu Alina kira-kira gitu ya Bu Alina jawabannya dan saya cerita sedikit ya ini mohon sedikit supaya Bapak Ibu tahu semuanya tahu kemarin bukan dikecilkan Pak tapi ditiadakan Pak jadi 2016-2017 anggaran penelitian itu dibekukan itu Pak saya cerita aja Pak karena istilahnya self-blocking ini saya cerita sekarang nah tapi kami waktu dipindah ke dalam di BRKP di BRSDM itu kami minta supaya dibuka blokirnya akhirnya kita buka sekarang jadi sejak 2018 anggaran penelitian ada lagi 17-0 Pak itu yang Prof Rahmin menyampaikan pada kelipi banyak segala macam karena memang satu tahun itu kosong Pak di self-blocking hampir sekian puluh ratus miliar ya jadi itu yang kami bungka sekarang sekarang sudah mulai cair Alhamdulillah meskipun kembali lagi masih kecil 0, sekian persen jadi tapi ya itulah modal kami Pak demikian Prof Rahmin Darwi Prof Indroyono Bu Alina Pak Nyoman challenge untuk Anda ya Pak siap siap Pak Pak Badan cepat ya kita ini memang cepat dimanapun kita berada terima kasih ya terima kasih baik terima kasih Pak 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 Badan saya kembalikan ke moderator Mas Afri baik terima kasih Pak Nyoman dan kita akan langsung masuk ke untuk penanya berikutnya masih di sesi pertama melalui fitur raise hand kita coba terhubung dengan Bapak Imran Roshidi apakah Bapak Imran Roshidi sudah dapat tergabung bersama kita di dalam jaringan selamat siang Pak Imran selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Imran kami silakan untuk dapat mengutarakan pertanyaan dan jangan lupa nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa begitu ya Pak ya satu pertanyaan dari Bapak Imran Roshidi kami silakan ya mohon maaf peralat ini Pak Imran tadi yang saya yang tampil ini Kunjoro Diyahudin Kepala SMK Perikanan Kelautan Pukir Jember Jawa Timur begitu baik ya salam hormat salam hormat Prof Ramin Prof Indrayono Prof Sari yang sudah sangat mengapresiasi kami begitu untuk khususnya dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Perikanan saya punya kesan yang sangat luar biasa dengan Prof Sari dengan Prof Indra tahun 2011 ya saya pernah mendapat apresiasi dari Prof Indra Jawa Nol ketika beliau jadi Minkum Maritim kami diberi apresiasi sebagai apa ya lembaga yang peduli pemberdayaan sumber daya manusia Perikanan dengan keberadaan SMK Perikanan Kelautan ya menarik sekali Prof Ramin mohon maaf mohon izin Prof Indrayono Prof Sarif ada yang persoalan yang mendasar bagi kami ini ya laku lembaga masyarakat yang peduli bagaimana membumikan ya atau membalikkan persepsi masyarakat supaya apa yang disampaikan Prof Ramin Prof Sarif Prof Indrayono ini menjadi opini ini bahkan menjadi bombing anak muda supaya anak muda ini ayo kembali ke laut saya ini merasa apa ya selama 20 tahun mengelola SMK Perikanan Kelautan yang memang fokus itu demikian susahnya ya memahankan anak-anak muda terutama anak SLTV untuk peduli untuk sadar jawab negara kita negara maritim karena itu mohon usur kepada para pemerati para peneliti bahkan pemerintah agar bagaimana membranding sektor kemaritiman ini menjadi menarik anak muda kita itu satu tapi itu berdampak sekali ketika Pak Jokowi membranding tol laut itu anak-anak muda pada peduli waktu Bhususi sering tampil di metro di blablabla itu berdampak pada masyarakat nah ini setelah ini hampir sepi opini yang dibangun positif opini positif yang dibangun oleh pemerintah dan para pakar akhir-akhir ini sudah surut sekali itu satu harapan gambar yang itu dia jadi harapan ini bukan pertanyaan harapannya bagaimana kemudian pemerintah ini lebih membranding gitu ya membangun opini yang luar yang menarik begitu loh tentang sektor kemaritiman ini yang kedua ini mohon mohon saran ini ya harapan kami agar bagaimana kita sudah punya apa buku biru ya buku biru yang kemarin diluncur oleh Pak Sarif kita ingikuti bagaimana buku kemaritiman itu wajib diberikan kepada anak sejak dini sejak SD sehingga tahu bahwa negara kita ini negara maritim dua hal itu barangkali mudah-mudahan bisa ditindak lanjuti sehingga kami dalam rangka mensupport mendorong pembangunan sumber daya manusia berikanan ke lautan ini bisa lebih menarik anak muda terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke baik Bapak nanti kita akan coba hubungkan dengan narasumber namun sebelumnya kami akan menilakan untuk pertanyaan berikutnya melalui fitur raise hand kepada Ibu Ririn Utami selamat siang Ibu Ririn apakah bisa terhubung dengan kami selamat siang Ibu Ririn Utami apakah Ibu Ririn dapat terhubung dengan kami melalui fitur raise hand ada ada di KKP enggak baik halo selamat siang Ibu Ririn Utami ya baik nampaknya Ibu Ririn sedang berada di luar jaringan maka kita akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya satu lagi ini ditujukan kepada oke masih ada dari fitur raise hand dari Ibu Laode kami silakan oke Ibu atau Bapak ya ini dari peserta atas nama Laode sudah dapat terhubung bersama kami di dalam jaringan selamat siang sudah bisa kedengaran ya baik selamat siang dengan Bapak siapa ini Pak Laode bukan Ibu Pak oh iya baik maaf Pak Bapak Laode dari mana Pak dari Kendari Sulawesi Tenggara jadi saya ucapkan selamat selamat kita perhatikan ya kalau dengar penjelasan Pak Rohmin tadi atau Pak Sarif Pak Prof Sarif tentang dana riset yang dipiadakan di tahun 2017 itu sangat memilukan ya saya nggak usah sebut memalukan tapi memilukan saya berharap ini riset ini jangan dianggap barang sepele karena kalau negara maju itu pada 100% negara maju itu berengandalkan pada kekuatan riset nggak ada negara maju di dunia ini yang main-main dengan riset olehkan itu yang penting saya berharap ke depan ini BROL ini satu kelembagaan saya juga kurang sepakat dengan penyataan Pak Prof ini bahwa kita gantungkan kekuatan pada indipati itu betul tetapi secara komprensif kelembagaan daya saing itu dan daya kolaborasi itu harus mengandalkan teamwork Pak kolaborasi riset ini penting dan itu kelembagaan sangat diperlukan kekuatan kelembagaan nanti kita berharap akan merungkan akan memperkuat kekuatan individu per riset jadi saya agak berbeda pendapat dengan Pak Prof Indroid memang kalau individu oke tapi kelembagaan belum tentu bertumbang Pak kemudian kedua riset tadi dana itu perlu ya dimana pun juga tadi Pak Prof mengatakan 0,1 kita malu Pak dengan Malaysia yang sudah 2 persen Cina yang 3 persen saya berharap Pak Prof Beliau adalah juga mantan masih guru besar di IPB dan juga mantan menteri tolonglah Bapak bisa memperjuangkan di lembaga-lembaga riset termasuk berol ini punya dana yang cukup kita tidak bisa memungkiri bahwa infrastruktur penelitian itu sangat di apa namanya sangat mumpuni kalau punya kekuatan dana yang cukup awalnya memang pemerintah harus membackup pendanaan Pak kita tidak mungkin langsung lompat kayak lembaga-lembaga riset luar tapi ini komitmen pemerintah ini kita inginkan jadi jangan 0,1 persen kalau kita step by step naik sampai 1 persen mungkin kita butuh 5-10 tahun tapi harus ada upaya ke sana dan saya pikir Pak Jokowi juga pernah janji waktu kampanye di periode pertama lalu dia berjanji untuk naikkan dana walaupun sampai sekarang belum ada realisasi kemudian yang ketiga dalam rangka konteks roadmap ini saya berharap BROL ini jangan main sendiri main sendiri maksudnya adalah single fighter saya mengharap lembaga-lembaga di luar banyak perguruan tinggi di Indonesia itu perikanan ada sekitar 80 cobalah coba diajak merangkulan karena tadi kelemahan dana kita atau kurang dana kita itu bisa diperkuat dengan kolaborasi dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi mungkin tidak bisa semua kita ajak tapi kita tidak bisa pengkiri beberapa perguruan tinggi perikanan yang sangat layak ya wilayah barat mungkin ada undri ada di wilayah tengah di jauh ada itu ada undip ada itu ada unger bawijaya di wilayah timur ada umas kami juga halio-oleh juga siap membantu paling ujung Papua juga sudah punya ada patimur dan ini sebenarnya lembaga-lembaga yang menurut kami akan sangat berbahagia dan bersangat berterima kasih kalau BRO ini siap menyampung dan sekaligus melakukan sosialisasi jurus saja saya baru dengar namanya BRO ini saya ikut ini oh ternyata BRO ini jadi ada memang kesan sosialisasi dari BRO ini sangat kurang mungkin saya sadari karena dananya terbatas nah oleh karena itu saya berharap di ulang tahun yang ke-15 ini bagian tahun refleksi buat BRO ini tapi sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk merangkul mengajak mitra-mitra tidak hanya dari KKP ya mohon maaf saya mengerik juga KKP ini kendung jalan sendiri kendung jalan sendiri nah mudah-mudahan tahun ini ya Pak Profsari cobalah Pak Profsari dia pernah datang ke kampus kami meresendirikan abalon mudah-mudahan dia panggap lupa dengan kami tapi saya berharap ini kata kunjir saya ajalah kami tidak hanya yang ada di Jawa di luar Jawa pun siap mendukung demi NKRI kita yang lebih maju ke depan terima kasih Pak moderator sama-sama Bapak untuk pertanyaan di sesi pertama di kedua pertanyaan ini coba akan kami hubungkan dengan narasumber mungkin dari Pak Indro Yono terlebih dahulu untuk pertanyaan sebelumnya dari aku yang tersenama Imran Roshidi terkait dengan bagaimana untuk menyemarakkan atau menyemangati anak-anak muda terkait dengan ayo kembali ke laut dengan segala potensi yang ada di laut Indonesia ini bagaimana menge-enhance generasi muda ini kemudian yang kedua terkait dari pertanyaan Bapak Laode adalah bahwa dana riset itu sangat diperlukan dan kira-kira bagaimana pendapat dari Bapak untuk kedua pertanyaan tersebut kami silahkan Prof Indro Yono terima kasih jadi saya ulang tadi ya saya bukan bicara BROL saya bicara BRKP tadi itu kenapa memang tetap organisasi harus perlu tapi enggak harus kalau memang yang besarnya dihilangkan yang kecilnya tetap ada tetap bisa bangkit asal kecil tapi dia diungkap dengan para ahlinya yang S2 PhD dari macam negara dengan network yang kuat jadi beda jadi tadi saya maksudnya beda jadi kalau BRKP-nya dibubarin misalnya tapi BROL-nya tetap ada itu tetap bagus tinggal kita bersedari saja mengapa demikian kenapa demikian sebenarnya seorang ilmuwan itu itu dia cukup mendapatkan tiga hal ini ya di pundak di dada dan di kantong di pundak itu dia dapat pangkat di dada dia dapat penghargaan dan di kantong dia dapat cukup anggaran untuk dia bergerak lagi saya mau sampaikan satu hal sebagai contoh saja sebagai contoh supaya Anda punya bayangan dan itu anak kehebatan Anda bukan kehebatannya kepala dirjen atau kepala badan atau kepala menterinya bukan dari para ilmuwan sendiri saya ambil contoh pertanyaan Pak Sari bisa jawab tahun tahun 2007 2027 kami mengajukan khusus PP-PNBP yang untuk BRKP ingat ya Pak itu di luar PP-PNBP dari KKP karena KKP ada masalahnya misalnya kaitannya dengan dengan izin kapal khusus untuk BRKP itu kita minta sendiri 2004 karena presidennya masih Bumegawati kita dapat itu anggaran PNBP untuk BRKP itu 95% kembali kepada kegiatan-kegiatan BRKP sendiri nah pertanyaan saya apakah sejak 2005 sampai 2020 ini PP-PNBP belum dirubah kenapa saya tanya itu teman-teman para penelitif akan semangat semangat artinya begini semangat dalam tarah kutip menjual benih ikan kerapu di gondol misalnya uangnya masuk BNPP semangat dengan riset rumput laut dan kemudian produknya dijual dia jadi paper juga tapi juga menjadi pemasukan PNBP dana PNBP waktu itu bisa dipakai antara lain untuk meningkatkan balai-balai tersebut bisa dipakai juga untuk mengirim para ahli kita juga untuk bicara di seminar internasional karena anggarannya ada pertanyaan saya itu kan berarti kan itu anggaran di anggaran APBN tapi di luar yang rutin yang hasil karya kita sendiri yang dipayungi oleh undang-undang yaitu PP menai PNBP BRKP coba dilihat deh jadi seharusnya dengan cara demikian uangnya dapat 10 perak tapi sebenarnya BRKP kerjanya 20 perak 20 rupiah karena dari mobilisasi ini jadi yang diputuhkan adalah sebenarnya kebebasan untuk berkreasi tinggal nanti ditagih ditagih apanya deliverability-nya outcome-nya saya gak melihat kok tau-tau misalnya 3.000 pembudaya ikan kerapu di gondol tau-tau mati hanya gara-gara kita gak boleh ekspor dengan kapal Hongkong yang datang ke sana tapi permasalahan juga kapal kitanya tidak ada oke lah itu masa lalu tapi percaya saya itu hasil risetnya benihnya pakannya obat antivirusnya semua itu adalah karya pahal ilmu kita diterapkan di masyarakat dia mendapat pemasukan PNBP kalau itu dilaksanakan saya yakin kok itu pemerintah pasti akan sangat senang jadi silahkan saudara sekalian anggaran anda cukup 50 miliar sisanya kalau program 75 miliar yang 25 miliar anda cari sendiri anda kelelukan sendiri itu sudah pintunya dibuka itu yang saya maksud yang kedua saya sekarang salah nih oh tadi yang teman ini kurang sosialisasi cobalah ini sekarang jaman webinar saya gak tau pasti belum dicoba pasti belum coba gimana kalau Pak Sarif dengan kepala dinas di semua provinsi pada hari tersebut bebin-bebinnya seperti ini kami hari ini memproduk ikan kerapu yang terbaru namanya ini persennya ini alamat imnya ini kalau Bapak-Bapak dan Ibu perlu informasi ikan di wilayah anda mulai Sulawesi Tenggara kayak Kabupaten ini adalah alamatnya kita akan kirim langsung nanti dimasukkan dalam program PNBP-nya dari kementerian dari provinsi tersebut kalau kita selalu 30-30-34 provinsi di Indonesia ya banyak orderan masuk itu bagian dari PNBP bagian dari kita di kantong dapetnya kantongnya kita tapi juga dada juga saya mau tanya Pak Sarif lagi ini ini cuma mancing aja berapa dari ilmuwan kita pada tanggal 17 Akustus tahun 2020 ini mendapatkan satelan cana atau bintang dari presiden bukan karya satia 10 bukan satelan pembangunan satelan cana wira karya itu adalah hasil kasar riset pembagian produk kalau ada itu bagian dari didada karena didada itulah dia mendapatkan dia diapreciate gak bisa ngasih duit ya dikasih satelan cana kan dari Bapak Presiden Jokowi gitu kan luar biasa tapi saya tidak melihat saya tidak melihat mudah-mudahan sudah ada jangan yang karya satia 10 tahun 20 tahun itu seperti udah rutin aja tapi usulan karena dia menemukan ini karena dia patahnya ini dikasih satelan pembangunan dikasih sampai wira karya itu semua nanti berpengaruh kepada di pundak pundak itu naik pangkatnya cepat udah pasti dong jadi profesor juga cepat karena karya-karyanya ada kreditnya begitu kan kalau sudah ini semua berjalan seorang ilmuwan dapat gaji dapat kunjangan peneliti dapat pensiunya sampai 70 tahun dan dia bisa berkreasi terus siapa sih mau repot-repot jadi pejabat gitu atau jadi menko maritim kayak saya gitu siapa sih mendingan enak di dunia Anda bisa mengontrol langkah-langkahnya jadi ini saya ingin sampaikan ya teman-teman sekalian tadi kita harus kreatif dan kita kita jangan sebagai lembaga riset jangan kayak birokrasi bergeraknya kayak seperti birokrasi tadi saya balik aja kalau ini bisa jadi simpel kok sebagai ilmuwan itu dipundak didadak dan ditantong itu aja sebagai ilmuwan kalau Anda profesor research Anda peserta 70 gajinya gaji 4E plus tunjangan peliti utama berapa itu jumlahin aja sudah sangat nyaman apalagi kalau kerjanya digondol atau diperancak dan dihormati karena dia akan terlalu jadi narasumber dapat honor lagi sebagai narasumber jadi hal seperti ini yang ingin saya sampaikan jadi gak usah kuat rakyat tadi Pak tanya Pak Sarif Pak Sarif sejak 2007 2005 sampai sekarang ini apakah peraturan pemerintah tentang PNBP khusus untuk DRKP itu masih yang itu apa yang ada karena dan itu harus kita pakai sebagai wahana sebagai ilmuwan kita untuk bisa berkarya lagi dan tapi dari berkarya itu dia mendapatkan sesuatu di kantongnya undak dada dan kantong demikian terima kasih baik terima kasih Prof Indroyono mungkin untuk berikutnya kami silakan kepada Prof Rokhmin Dahuri untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Bapak Imran Roshidi dan juga Bapak Laode untuk Pak Imran Roshidi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mengentais membujuk menarik gitu ya generasi muda atau milenial ini mau bekerja di sektor kelautan berikanan mau terjun ke laut jawaban saya Pak Kuncoro satu kita harus ingat betul bahwa manusia itu bukan hanya homo sapiens bukan hanya makhluk biologi tetapi dia juga homo economicus makhluk ekonomi itu yang membuat dunia indah dan dinamis gitu dengan kata lain anak muda akan memilih profesi atau pekerjaan itu pasti akan melihat apa namanya orang yang bekerja di sektor itu karena nelayan itu sebagian besar miskin pembudaya begitu seluruh perusahaan perikanan masih indera itu gak ada yang omsetnya itu lebih dari 10 triliun jauh daripada perusahaan kelapa sawit gitu dan kalau pak kuncoro cermatik kenapa ITB UI menjadi dambaan gitu ya karena memang aluminya itu cepat kerja relatif lebih makmur begitu ya jadi itu dan saya ingat persis karena saya dulu di fokus perikanan kelautan IPB ketika Pukat Harimau itu masih berjaya itu dari 3 program studi atau jurusan yang zaman kami itu ada yaitu teknik penangkapan teknik budidaya dan minisben sumber perairan yang paling laris itu teknik penangkapan begitu alat modern itu diberhentikan perikanan tangkap itu tidak makmur gitu berbonong-bonong ke budidaya apalagi waktu zaman udang lagi booming gitu ya jadi itulah respons daripada anak-anak SMA anak muda kita memilih bidang pekerjaan memilih fakultas memilih perbuan tinggi itu depending on para pendahulunya kalau pendahulunya itu relatif hidup enak karena itulah mas Indro saya termasuk anak bangsa yang tersobek-sobek hatinya kalau ada pejabat tinggi negara yang kebijakannya itu gak boleh ini gak boleh itu deep environmentalist gitu lihat permen nomor 2 tahun 2015 itu kan pada dasarnya melarang seluruh aktif fishing gear alat tangkap aktif dan hanya membolehkan pasif fishing gear padahal di seluruh dunia saya pernah seminggu di Islandia kebetulan waktu itu 2003 menterinya itu dokter Martiat di masyarakat Islandia itu calon-calon bertua itu mencarinya adalah anak muda yang dari lulusan pakotus berikanan sekarang menang profesi sebagian lain di Islandia itu the richest the most prosperous itu apa namanya livelihood gitu ya jadi karena itu kita di insan kelautan perikanan seluruhnya dari mulai pejabat penelitiknya gitu ya pengusahanya harus bagaimana menggraduate meningkatkan gitu usaha di sektor kelautan perikanan itu usahanya menguntungkan mencederakan dan secara lestari gitu dan ujung-ujungnya itu di di riset gitu jadi as simple SD Pak Pak Kuncoroy kalau kita ingin menarik generasi muda itu mau terjun di profesi kelautan berikanan ya harusnya profesi itu bisa mesejahterakan dia gitu ya kalau benar saya bangsa publikasi sosialisasi itu mungkin 25% 75% itu adalah tadi di performance orang yang bekerja di situ gitu iya kan jadi itu untuk Pak Kuncoroy saya sepakat dengan Profesor Laude Aslan sahabat saya dari UNHALU gitu ya bahwa memang Mas Indro dana riset kita nggak cukup gitu Prof. Sarif hanya 0,1% gitu ya saya ingat dulu waktu di dosen itu ada RUT riset unggulan terpadu itu 2 miliar untuk 15 peliti gimana itu saya tahun 94 sampai tahun 99 Bioscrestaris Nasional untuk Komite Biodiversitas dan Bioteknologi waktu itu Ketuanya Prof. PT Setiap Raja itu dari LIPI gitu ya kami berkunjung ke Malaysia Mas Indro Prof. Sarif kaget setengah mati karena waktu itu kami sebagai Komite itu satu tahun anggarannya hanya 5 miliar berkunjung ke USM Universitas Science Malaysia di Penang Prof. Sarif Prof. Indro anggarannya 50 miliar bayangin satu perubahan tinggi untuk subjek yang sama 50 bilion rupiah kalau dirupiahkan Prof. Sarif Prof. Indro kita mengurusi seluruh Indonesia itu hanya 5 miliar hasilnya kalau boleh saya analgakan sampai sekarang kita belum bisa mengindustrikan yang namanya Tripang si Malaysia sudah 10-20 tahun terakhir sudah mengekspor kita dalam bentuk gamat yang tripang itu dalam bentuk kapsul dan seterusnya kita 5 miliar hanya untuk meeting dan meeting jadi Prof. Laude Aslan saya sepakat akan melakukan yang terbaik untuk proposing ke Pak Jokowi dan kemudian melalui Pak Edi Terabowo tapi kalau Mas Indro ingat Bu Mega itu sangat demen mengadiri acara kita termasuk kita bergunjung ke Gondol bergunjung ke Bitung jadi Bu Mega karena sekarang dia partai pemenang terbesar Prof. Sharif bisa kita jadikan vehicle untuk proposing bahwa dana diperkuat kelembagaan brawl dan BRKP dihidupkan lagi kita memang Mas Indro dan Prof. Laude Aslan bersama Prof. Sharif dan kita akan memberikan feeding ke Pak Menteri untuk tetap badan libang kelautan perikanan di kita dan saya secara informal dan dan kolegial akan terus tempel Ibu Mega supaya BRIN yang kita bayangkan itu bukan berarti mengumpulkan semua ini itu ponder tidak mungkin bisa ditangani dan saya pun sepakat Mas Indro dengan saran Prof. Laude Aslan bahwa kolaborasi yang kita kenal seperti Triple Helix Penta Helix itu ISMAS karena memang dana pelitian di negara maju itu besar 3% terhadap PDB ternyata setelah saya lihat komposisinya Prof. Sharif 80% itu dari sektor swasta kita dana yang 0,1% itu 80% dari pemerintah sektor swastanya kecil sekali dan mudah-mudahan dengan Prof. Bambang Brozenogoro di sana Panadim di sana bisa memberikan semacam sistem insentif dan disinsentif untuk para industriawan para sektor swasta supaya mau mengalokasikan dananya untuk juga perkembangan riset dan inovasi otherwise kita tidak akan bisa catch up jadi Prof. Laude Aslan itulah pentingnya Prof. Sharif Panyoman Radiata kita sebagai peneliti harus menjalin pergaulan menjalin network nanti untuk bulan Oktober Prof. Sharif kita berdua harus tandem meyakinkan Pak Edi Prabowo supaya Pak Jokowi datang supaya Pak Jokowi datang kita punya agenda acara juga untuk mengumpulkan antara industri awan rumput laut dengan para pembudidaya karena dari sisi suplei atau production site yang namanya budidaya rumput laut bukan rocket science ibu-ibu mama pun bisa mengerjakan yang problem di rumput laut kan processing dan marketingnya jadi saya sudah kontak Mas Indro dengan beberapa industri awan rumput laut terbesar termasuk yang dulu kita bantu Pak Fengdicung Swallow Group atau Agarindo beliau mau menjamin market Prof. Sharif dari rumput laut harganya jangan jatuh bangun sampai tahun 2004 minimal bisa ajak yang namanya Yuhema Kotonit dibeli dengan 12 ribu atau 15 ribu per kilogram demikian juga di gerak seleria minimal 8 ribu mereka sanggup asal tadi diberi apa kata Mas Indro hati diberi penghargaan jadi kalau orang-orang industri awan dipanggil ke istana diberikan apalah tanda jasa kayak kemarin model Pak Prabowo Pangais dan seterusnya mereka mau itu dan itu yang harus kita lakukan Prof. Sharif dan Pak Nyoman Radiata you are best tetapi hanya di otak kanan saja eh sorry otak kiri melakukan invention dan seterusnya tetapi otak kanannya soft skill-nya Prof. Sharif barangkali itu yang perlu kita tempat dan I am at your disposal Pak Nyoman Radiata dan Pak Sharif untuk menggatuh-gatuhkan nanti kita ketemu dengan Wings Group yang apa namanya dengan perusahaan-perusahaan dan seterusnya supaya riset kita tidak hanya end up pada prototipe yang yang laku untuk 2004 terselayan bukan jutaan nelayan jadi sekali lagi kalau saya lihat pergembangan Brawl kita semua harus berterima kasih ke Prof. Indro ini karena saya kan dulu selaku menteri hanya mendukung mendorong saja tapi inisiasinya semua kan dari Mas Indro menurut saya kalau dalam in comparison dengan riset kelautan lain Pak Nyongan Radiyata dan Prof. Sharif kita terbaik tadi kan sudah dapat penghargaan dari Kementerian Ristek Diti tahun 2018 statusnya sebagai PUI jadi kita harus tetap begitu saya ingin mengakhiri disitu Prof. Sharif Prof. Indro Yono dan Pak Nyongan Radiyata karena saya ada meeting lain jam 4 tetapi kalau boleh saya memberikan closing mari kita tiru atau teladani moto atau ajakan dari Perdana Menteri terbaik dari Inggris Winston Churchill kata beliau pesimis menemukan susah dalam setiap kesempatan tetapi optimis menemukan kesempatan dalam kesempatan jadi kalau kita ingin maju Pak Nyongan Radiyata dan seluruh insan berol walaupun dana terbatas pemerintah belum memberikan sosial yang baik udahlah kita tampil kayak singa di bandang pasir keluarkan pampuan terbaiknya Pak Nyongan Radiyata orang pintar Pak Bambang orang cerdas kita bahas saja seperti ilmuwan China pada saat masih miskin begitu pemerintahnya kaya kemudian dipimpin oleh presiden yang benar-benar sadar betul yakin betul hanya sains teknologi dan inovasi yang bisa majukan bangsanya maka dana digelontorkan iklim inovasi juga diciptak reward system dan China sekarang melesat hampir semua aspek hidupan tetapi caranya gitu teman-teman pelitinya harus kerja keras dan ikhlas dan cerdas saja nanti 2024 mudah-mudahan Pak Jokowi sudah baik kita akan dapat pengganti yang jauh lebih baik lagi yang benar-benar meyakini bahwa sains teknologi itu kunci utama dan peliti itu kunci utama dan ilmuwan itu kunci utama untuk kemajuan bangsa dan negara bukan dibenamkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Rohmin dan juga Pak Indro serta Pak Syarif atas wejangan yang sudah disampaikan dalam sesi pertanyaan tadi namun karena keterbatasan waktu dan juga beberapa hal teknis lainnya untuk pertanyaan berikutnya tidak dapat kami akomodir dan sekarang kita akan masuk ke agenda berikutnya terkait dengan pembacaan rumusan dari Bincang Bahari webinar seri kelima ini kami silakan kepada Pak Nyoman Radiarta selaku pemantik untuk dapat membacakan rumusan hasil dari Bincang Bahari webinar seri kelima di hari ini baik terima kasih Mas Afri saya mau izin nih kepada Prof Indro Yono Prof Rohmin dan Pak Agabadan Prof Syarif kami mencoba untuk merumuskan beberapa poin penting dari hasil diskusi hasil paparan arahan wejangan-wejangan dan masukan yang sudah diberikan kepada BROL kedepannya seperti apa BROL jadi izinkan saya untuk membaca rumusan yang telah disusun oleh tim perumus teman-teman dari BROL pertama adalah BROL memiliki peran penting dalam menjawab tantangan dunia kelautan dan perikanan jika bakal BROL berawal dari pendirian instalasi observasi kelautan pada tahun 2002 dan deklarasi sebagai SICOM Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring dengan cita-cita menjadi National Observation Data Center atau NODC dalam mendukung Indonesian Ocean Observing System atau INNAGOS tugas utama dalam pemantauan observasi laut secara berkelanjutan dengan produk awal PPDPI atau peta perakiran daerah penangkapan ikan dengan tujuan mengubah paradigma nelayan from hunting to harvesting dengan istilah Pak Prof. Sarif dari mencari ikan menjadi menangkap ikan berbagai capaian telah diraih oleh BROL antara lain dengan jejaring kerjasama dalam peningkatan kapasitas riset terus dilakukan misalnya dengan pelaksanaan joint cruise expedition hingga operasional INDESO atau Infrastructure Development for Space Oceanography yang dilanjutkan dengan Barata Bali Radar Ground Receiving Station berfokus pada oil spill dan penanggulangan IU fishing dalam tata kelola kelembagaan BRL juga telah mendapatkan pengakuan sebagai pusat unggulan IPTEC sistem prediksi kelautan dan juga predikat wilayah bebas dari korupsi inovasi dan hilirisasi hasil riset kepada stakeholder yang diwujudkan dengan pengembangan basis data antara lain diluncurkannya sistem prediksi kelautan dan Observation and Monitoring Information System atau OMIS dalam menjawab tantangan ke depan harus ada strategi BRL menjadi world class research agency di mana research harus berbasis pada market demand dengan melakukan gap analysis dan market survey kebutuhan dirjen teknis maupun industri sehingga inovasi dapat terus dilakukan inovasi hasil research didorong untuk diperkenalkan secara luas kepada masyarakat luas dapat di-scaling up dan di-komersialisasikan perlu adanya branding yang menarik terhadap hasil riset kelautan sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas terutama kepada anak muda menjawab tantangan terkait dengan perubahan nomenklatur lembaga riset diharapkan tidak menghalangi kiprah lembaga riset dalam berkarya pesan Bapak Kepala Badan Prof. Sarif tetap bersinar dimanapun peneliti itu berada kolaborasi dan sinergis riset lintas sektoral baga pemerintah daerah maupun swasta dalam rangka hilirisasi dan inovasi hasil riset terutama untuk menjawab tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan dana riset saya kira itu yang dapat kami rumuskan dari pertemuan webminar Bincang Bahari seri 5 sehubungan dengan hari ulang tahun BROL yang ke-15 tahun kami sangat mengapresiasi dan sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber Prof. Indroyono Susilo dan Prof. Rohmin Dahuri peserta Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Prof. Sarif Bijaya atas keluangan waktunya untuk terlibat langsung sampai dengan akhir acara webminar ini semoga acara ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kemajuan BROL ke depan namun juga bagi kemajuan kelautan dan perikanan ke depan saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan saya kembalikan sepenuhnya kepada moderator terima kasih kepada Bapak Pemantik Bapak Dr. Inyoman Radiarta SPI MSJ dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Prof. Insinyur Raden Syarif Wijaya dan juga kepada narasumber yang kami banggakan Prof. Indroyono Susilo dan juga Prof. Rohmin Dahuri dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang kami banggakan yang bertahan hingga saat akhir dan Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai di akhir acara dari Bincang Bahari webinar series kelima dengan tema 15 tahun BROL menuju lembaga riset yang unggul dan inovatif di bidang prediksi kelautan berupa capaian dan juga tantangan apa yang akan dihadapi berikutnya dan kami akan menginformasikan terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu di YouTube dan juga Zoom terkait dengan sertifikat elektronik kami menyediakan ataupun akan menerbitkan sertifikat elektronik jadi bagi para peserta yang membutuhkan sertifikat elektronik kami akan menyebarkan formulir untuk rekapitulasi data berupa nama lengkap dan juga email dan operator kami sedang mengirimkannya di kolom komentar dan juga di kolom chat untuk Bapak Ibu dapat mengisikan nama lengkap beserta email nama lengkapnya ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar agar nanti memudahkan proses otomatisasi penerbitan sertifikat elektronik dan juga kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu para peserta untuk dapat mengakses data hasil riset dan observasi yang dilakukan oleh peneliti BROL dapat mengunjungi website kami di bpol.litbank.kkp.go.id slash sidik Bapak Ibu akan bisa mendapatkan data-data yang bisa dipublikasikan untuk umum kemudian Bapak Ibu yang ingin mengajukan kerjasama ataupun juga layanan publik lainnya dapat mengunjungi website kami di bpol.litbank.kkp.go.id pada menu layanan publik dan untuk penerbitan sertifikat elektronik kami akan kirimkan maksimal 7 hari setelah acara ini selesai dan juga untuk link formulir untuk penerbitan sertifikat elektronik telah kami sebarkan dan kami buka hanya dalam waktu 7 menit dari sekarang dan mungkin sekitar 7 menit berikutnya akan kami tutup dan kami mohon maaf bila Bapak Ibu tidak mengisi formulir tersebut maka kami tidak dapat memfasilitasi penerbitan sertifikat elektronik jadi silahkan meluncur sekarang untuk formulir sertifikat elektronik dan juga untuk yang bertanya mengenai materi dari series kelima ini juga sudah admin kami sebarkan melalui kolom komentar dan juga kolom chat silahkan diakses dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak mohon maaf bila kami mendapatkan ataupun juga memberikan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan bincang bahari webinar series kelima ini dan sampai jumpa di series ke enam saya Afri Zadis beserta kerabat kerja yang bertugas pohon pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian sampai jumpa di webinar series berikutnya tetap jaga kesehatan semoga Tuhan selalu melindungi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore om santi 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 om terima kasih terima kasih terima kasih Pak Kabardan Jahuri Prof Indro Yonor terima kasih Pak Nyoman terima kasih Pak terima kasih Pak Kabardan terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak berupa data citra satelit data model oseanografi data pengukuran lapangan informasi peta perakiraan daerah penangkapan ikan atau PPBPI informasi peta lokasi penangkapan ikan atau pelikan informasi prediksi pasang surut informasi oseanografi pantai informasi status mutu estuari perancak informasi ekosistem terumbu karang dan informasi ekosistem mangrove Ayo klik sidik untuk kemudahan akses pemanfaatan dan hilirisasi produk-produk hasil riset BROL kepada pengguna terima kasih Pak beri dukungan anda menggunakan yang kuat selamat menikmati 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 selamat menikmati